Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 356. Dua orang putut yang tidak yakin tentang apa yang telah terjadi di halaman banjar, berusaha dengan sekuat tenaga bersama para cantriknya untuk dapat memasuki halaman dengan meloncati dinding halaman samping. Mereka merasa berhasil ketika mereka sudah berada di halaman. Namun ketika mereka berlari-lari ke pendapa, mereka telah bertemu dengan sekelompok pengawal tanah perdikan serta sekelompok prajurit dari pasukan khusus. Dengan garangnya kedua orang putut itu beserta sekelompok cantriknya berusaha untuk menembus pertahanan di lapisan terakhir itu. Namun dua orang perempuan telah menyongsong kedua orang putut yang garang itu. Ternyata bahwa kedua orang perempuan itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga kedua putut serta para cantrik itu tidak mampu untuk menembusnya. Ketika isyarat untuk menyerah mereka abaikan, maka tidak ada pilihan lain. Kedua orang putut itu pun akhirnya terbaring diam. Seorang telah dilukai dengan ujung pedang sedangkan yang lain tengkutnya patah karena hentakan tongkat baja putih. Di belakang pintu gebang, Kijaya Raga masih bertempur melawan tiga orang lawan. Namun ketiganya tidak banyak mempunyai kesempatan. Setiap kali seorang dari mereka telah terlempar dari arena. Demikian yang seorang itu bangkit dan kembali bergabung dengan kedua orang saudaranya yang lain, maka seorang yang lain telah terlempar pula. Kemarahan ketiga orang bersaudara itu sudah membakar rubun-ubun mereka. Lawan mereka, seorang tua, kesannya memang sedang mempermainkan mereka. Karena itu, maka yang tertua di antara ketiga orang bersaudara itu telah meneriakan isyarat agar adik-adiknya mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Kita harus membunuhnya dengan cepat, teriak saudara yang tertua di antara mereka. Tetapi usaha mereka tetap sia-sia. Orang tua itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, ketiga orang itu tidak berputus asa. Mereka masih berharap bahwa orang tua itu melakukan kesalahan atau mengalami kelelahan, sehingga mereka akan mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Kijaya Raga tidak pernah membuat kesalahan. Bahkan sambil bertempur Kijaya Raga itu pun berkata, Sudahlah. Jangan mempersulit diri sendiri. Jika kalian bertiga menghentikan perlawanan, maka kalian akan diadili dengan wajar. Tetapi jika kalian tetap melawan, kalian akan dapat mati di sini. Yang tertua di antara ketiga orang saudara itu menjawab dengun lantang, Kau terlalu sombong orang tua. Kau kira apa yang teluh kau pertunjukkan itu sempat menarik perhatianku. Permainanmu burukmu tidak pantas memperbandingkan ilmumu dengan ilmu kami bertiga. Jangan berkata begitu. Jangan membohongi diri sendiri. Kau akan dapat menemui kesulitan. Karena itu bersikaplah wajar-wajar saja, kau tentu tidak akan dapat mengingkari kenyataan. Persetan dengan kau, kek. Ternyata bahwa kau memang sudah jemuh hidup. Baiklah. Jika kau tidak mau mempergunakan kesempatan ini. Pangestu itu justru berteriak kepada adik-adiknya. Bunuh orang ini. Orang tua yang tidak tahu diri. Seharusnya Pangestu melihat wajah adik-adiknya yang ragu-ragu. Agaknya mereka memang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka mengalami kesulitan menghadapi orang tua itu. Tetapi mereka tidak dapat membantah perintah kakaknya. Karena itu, maka mereka berdua pun segera menghentakkan kemampuan mereka. Ketiga orang bersaudara itu pun kemudian telah berdiri di tiga arah dari lawan mereka. Tiba-tiba terdengar Pangestu itu memberikan isyarat. Serentak ketiga orang itu pun bergerak. Mereka tidak langsung menyerang Kijaya Raga. Tetapi mereka bergerak melingkar. Bertiga mereka berputaran. Kaki-kaki mereka menghentak-hentak di tanah dalam mirama yang runtut meskipun bagi orang lain terasa agak rumit. Kijaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun pengalamannya yang luas membuatnya tetap tenang. Ia menunggu perkembangan tata gerak lawannya itu. Gerak ketiga orang bersaudara itu semakin lama menjadi semakin cepat. Sambil menghentak-hentak. Bahkan kemudian dari mulut-mulut merekap pun telah keluar bunyi bernada tinggi, sehingga terasa menusuk selaput telinga. Ketika mereka berlari semakin cepat, maka suara itu pun menjadi semakin gaduh. Kijaya Raga masih tetap pada sikapnya. Ia mulai membaca maksud lawannya. Lawannya ingin membuat pening serta perasaannya menjadi baur oleh bunyi yang tajam itu. Ketika sikap Kijaya Raga mulai nampak gelisah, serta kakinya seakan-akan goyah, maka terdengar pangestu memberi isyarat kepada kedua adiknya. Tiba-tiba saja ketiga orang itu berloncatan. Lingkaran yang berputar itu terkoyak. Demikian tiba-tiba. Tata gerak ketiganya berubah dengan serta merta. Kijaya Raga memang agak terkejut. Dari gerak berputar yang teratur tiba-tiba saja berubah menjadi gerak yang baru dan dengan sengaja dibuat sangat membingungkan. Tetapi Kijaya Raga tidak menjadi bingung. Jika Kijaya Raga terkejut, itu hanya terjadi tidak lebih dari sekejap. Kemudian segala sesuatunya telah menjadi mapan kembali. Ketiga orang bersaudara itu ternyata menyerang serentak dengan garangnya. Namun Kijaya Raga sama sekali tidak kehilangan kendali. Betapapun ketiga orang lawannya itu berusaha mengejutkannya dengan perubahan tata gerak yang tiba-tiba, namun Kijaya Raga masih sempat tersenyum sambil berkata, Menarik sekali permainan kalian. Aku hampir kebingungan dan kehilangan akal. Persetan kau kakek tua, geram pangestu. Namun ternyata serangan ketiga orang bersaudara itu sama sekali tidak mampu menyebab pertahanan Kijaya Raga. Bahkan tiba-tiba saja seorang dari ketiga orang itu terpelanting jatuh. Namun dalam sekejap orang itu telah melenting berdiri. Tetapi ketika ia berlari ke Arna, maka yang seorang lagi telah terlempar menimpa saudaranya sehingga keduanya pun telah terjadi lagi. Kijaya Raga tertawa. Katanya, hati-hatilah. Jangan saling menindih. Itu hanya akan menghabiskan tenaga saja bagi kalian. Iblis tua. Kau akan segera mati. Sekali lagi aku beri kesempatan kepada kalian untuk menyerah. Kalian akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Tidak diperlakukan sebagai perampok atau penyamun. Cukup. Pangestu pun tiba-tiba meloncat menyerang dengan garangnya. Kakinya terjulur ke arah dada Kijaya Raga. Tetapi Kijaya Raga tidak pernah lengah. Dengan cepat pun menghindari. Bahkan dengan cepat pula Kijaya Raga telah mengayunkan tangannya menghantam lambung orang itu di saat kakinya masih terjulur. Pangestu mengaduh tertahan. Tubuhnya terpelanting ke samping. Dengan cekatan Pangestu pun bangkit. Namun, ternyata lambungnya terasa sakit sekali. Bahkan perutnya menjadi sangat mua serta nafasnya menjadi sesak. Di luar kemampuannya, Pangestu itu pun kemudian terjatuh pada lututnya. Pangestu masih mencoba bertahan dengan kedua tangannya agar ia tidak terguling di tanah. Dengan cepat kedua orang adiknya pun berlari dan kemudian berjongkok di sampingnya. Kakang, Desiswardi. Pangestu menyeringai menahan sakit. Ketika kedua orang adiknya menolong bangkit, Pangestu memang berusaha untuk dapat berdiri tegak. Dengan nada datar Kijaya Raga pun bertanya, apakah kita sudah dapat menghentikan pertempuran ini? Aku berjanji untuk mengusahakan keringanan hukuman bagi kalian. Persetan dengan kau kakek tua, geram Pangestu, kami akan membunuhmu. Kau tidak dapat mengingkari kenyataan yang sekarang kau hadapi. Jika kau berkeras untuk bertempur terus, kau akan dapat mengalami kesulitan. Pangestu tidak menjawab. Tetapi Pangestu itu pun berteriak, bunuh orang tua itu. Atas nama Ki Kapat Arga Jalu. Nama Kapat Arga Jalu nampaknya mempunyai pengaruh terhadap adik-adiknya. Karena itu, wordi dan berkah yang semula nampak agak bimbang telah menjadi mantap kembali. Baiklah. Jika kalian masih bersikap garang. Jika kalian masih ingin membunuhku tanpa belas kasihan. Bahkan kalian akan mendapat kepuasan jika kalian melihat aku ketakutan. Ya. Kami ingin melihat kau berlutut di depan kaki kami dengan wajah pucat dan tubuh gemetar untuk mohon pengampunan. Tetapi kami memang tidak mempunyai belas kasihan. Kepalamu akan kami penggal untuk menjadi pengawan ewan. Watak seperti inikah yang telah dibentuk di dalam perguruan yang dipimpin oleh Ki Kapat Arga Jalu itu? Ajaran seperti itukah yang selama ini kalian resapi? Ya. Baik. Suara Ki Jaya Raga pun tiba-tiba saja berubah. Jika jiwa kalian sudah diwarnai dengan sikap iblis itu, maka tidak ada yang lebih baik daripada membunuh kalian. Dengan demikian, maka aku sudah ikut membina kedamaian di tanah ini dengan mengurangi jumlah orang-orang yang berhati iblis seperti kalian. Aku akan membunuh kalian tanpa kebencian. Tetapi semata metu karena aku ingin menghentikan langkah-langkah kalian yang kotor itu. Jika saja aku dapat memungut silat dan watak kalian dari teleng jiwa kalian tanpa membunuh kalian itulah yang akan aku lakukan. Tetapi agaknya jantung kalian telah benar-benar berada di cengkeraman iblis. Jika demikian, ambil jantungku kalau kau mampu membunuh bukan pilihan terbaik, tetapi jika tidak ada jalan lain, maka jalan itulah yang harus aku lalui. Karena itu sekali lagi aku peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Menyerahlah. Cukup. Aku kagum akan sesorahmu. Tetapi kami bukan muridmu yang harus mendengarkan ajaran-ajaranmu. Kami tidak wajib menuruti keinginanmu. Kami mempunyai sikap sendiri, membunuh atau mati di arena pertempuran ini. Seorang laki-laki tidak akan mengingkari akhir yang bagaimanapun juga. Bagus, sahut Kijaya Raga, tetapi bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki pada akhirnya menemukan kembali kecerahan hidupnya sebagai hamba dari Yang Maha Agung? Cukup, bentak Pangestu, kami akan membungkam mulutmu. Kijaya Raga masih akan menjawab. Tetapi Pangestu itu pun berteriak, bunuh laki-laki tua keparat itu. Kedua adiknya pun segera berloncatan. Pangestu sendiri dengan sisa-sisa tenaga dan kemampuannya telah melibatkan diri pula dalam pertempuran itu. Kijaya Raga berloncatan surut menghindari serangan lawan-lawannya. Namun sejenak kemudian, justru Kijaya Raga lah yang menyerang. Kakinya telah menyambar lambung wordi sehingga wordi pun terpelanting jatuh. Sementara tangannya sempat terayun mengenai kening berkah, sehingga berkah pun terlempar pula dari arena. Keduanya pun dengan cepat berusaha bangkit. Sementara Kijaya Raga berdiri sambil bertolak pinggang. Dipandanginya Pangestu yang berdiri termangu-mangu. Kau mulai ragu-ragu Pangestu, berkala Kijaya Raga, satu pertanda bahwa sepercik cahaya mulai menyinari hatimu. Karena itu, yakinkan dirimu. Jangan mati sia-sia di tengah pertempuran ini. Pertempuran yang tidak akan memberikan arti apa-apa kepadamu. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu kakek tua. Kau takut mendengarkannya? Jangan takut. Pengadahkan wajahmu, maka kau akan mengerti arti hidupmu yang sebenarnya. Cepat. Bunuh iblis tua itu, teriak Pangestu. Iblislah yang membisikannya di telingamu, bahwa kau harus bertempur terus, membunuh atau dibunuh. Tetapi itu bukan kekudangan dari orang tuamu yang memberimu nama dengan berpengharapan. Tetapi kau sia-siakan harapan orang tuamu itu. Diam. Diam kau kakek tua. Kedua adikmu sudah menjadi semakin ragu-ragu untuk bertempur. Agaknya mereka lebih dahulu menyadari arti dari hidupnya. Selama ini hidup mereka tidak berarti sama sekali. Bagi orang banyak dan bahkan bagi diri mereka sendiri. Tubuh Pangestu menjadi gemetar. Nafasnya terasa sesak. Dadanya menjadi semakin nyeri. Sementara itu, kedua orang adiknya sudah menjadi semakin ragu-ragu. Kalian masih mempunyai kesempatan memilih. Menjadi pengikut kikap patarga jalu yang tamak, atau menjadi diri kalian sendiri. Menjadi seorang yang bebas menentukan pilihan. Menjadi seorang yang berpegang pada dasar-dasar nuraninya sendiri. Kaki Pangestu menjadi semakin bergetar. Karena itu, tiba-tiba saja ia telah kehilangan kekuatannya untuk dapat berdiri tegak. Sekali lagi ia terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh pada lututnya. Wordi dan berkah segera lari dan berjongkok di samping kakaknya. Kakang. Kau kenapa bertanya Wordi yang mengira keadaan kakaknya menjadi lebih baik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kakaknya itu telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya, sedangkan nafasnya menjadi semakin susat. Pangestu mencoba mengatur pernafasannya. Tetapi dadanya bagaikan terhimpit sebongkah batu. Bagaimana keadaan kakang? Pangestu itu mencoba mengangkat wajahnya. Terluka di dadanya terasa semakin nyeri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kakang? Pangestu itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya kijaya raga yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Aku akan menyerah di sana. Tetapi aku mempunyai permintaan. Permintaan apa, Pangestu? Hukumlah aku. Bunuh aku. Tetapi jangan kedua adikku. Aku mohon pengampunan bagi keduanya. Setidak-tidaknya keringanan hukuman. Kijaya raga menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Aku akan mengusahakannya. Aku kira aku akan berhasil mengusahakan keringanan bagi anak-anak lewat kilurah agung sedayu. Kau tidak akan pernah dapat bertemu lagi dengan kilurah agung sedayu itu. Kenapa? Ia berhadapan dengan kikap Patar Gajalu. Tidak seorang pun yang akan dapat terlepas dari tangannya. Siapa yang pernah berdiri berhadapan dengan kikap Patar Gajalu, maka yang tinggal adalah namanya. Kau yakin? Ya. Tapi jika kau sempat serta masih belum terlambat, kau dapat membantu kilurah agung sedayu, karena ternyata kau pun berilmu tinggi. Kijaya raga termangu-mangu sejenak. Ketika ia menebarkan pandangan matanya, maka dilihatnya tidak terlalu jauh, Raraulan sedang bertempur dengan sengitnya melawan tumpak yang juga diakini berilmu tinggi. Karena itu, maka Kijaya raga memutuskan untuk tidak akan pergi melihat keadaan kilurah agung sedayu. Ia akan tetap berada di tempatnya untuk mengawasi Raraulan. Sebagai mana diminta oleh Sekar Mirah. Sementara itu, Kijaya raga terlalu yakin akan kemampuan kilurah agung sedayu. Kilurah akan dapat menolong dirinya sendiri meskipun ia harus berhadapan dengan kikap Patar Gajalu. Kijaya raga pun kemudian dengan isyarat memanggil beberapa orang pengawal tanah perdikan. Kepada mereka Kijaya raga pun berkata, ikat tangan mereka di belakang punggung. Bawa mereka ke belakang garis pertempuran. Jaga mereka baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan lawan. Kenapa tangan kami harus diikat? Aku sudah tidak berdaya, berkata Pangestu. Dalam keadaanmu itu, sisa-sisa kemampuanmu masih sangat berbahaya, jawab Kijaya raga. Beberapa orang pengawal itu pun kemudian lelah mengikat tangan ketiga orang yang menyerang itu di belakang tubuh mereka dengan ikat kepala mereka sendiri. Kemudian membawa mereka ke belakang garis pertempuran. Sementara itu, Kijaya raga lah yang telah mengisi kekosongan garis perlawanan tanah perdikan yang ditinggalkan oleh beberapa orang prajurit yang membawa ketiga orang tawanan itu. Meskipun yang menggantikannya hanya seorang, tetapi ternyata yang seorang ini memiliki banyak sekali kelebihan. Apalagi karena di antara mereka, para cantri kikap Pat Arga Jalu sempat melihat, Pangestu, Wordi dan Berkah telah menyerah. Ketika penyerahan ketiga orang itu oleh seorang penghubung diberitahukan kepada tumpak, maka tumpak itu pun mengumpat-umpat. Ketiga orang itu adalah kepercayaannya. Tiga orang yang dianggapnya sangat setia kepadanya, bahkan sampai mati pun. Tetapi ternyata mereka telah menyerah. Kau telah kehilangan banyak kawan, berkata Rarawulan. Persetan dengan mereka. Mereka adalah pengecut yang tidak pantas berada di dalam pasukanku. Sudah seharusnya mereka mati. Bukankah besok mereka juga akan dihukum mati oleh Suandaru? Kakang Suandaru bukan pendendam. Seorang yang menyerah tidak akan dihukum mati. Bahkan seandainya kau menyerah, kau pun tidak akan dihukum mati. Persetan perempuan jalang, geram tumpak, kau tidak usah membanggakan siapapun juga. Jika kau ingin berbangga, banggakanlah dirimu sendiri. Karena sebentar lagi kau sudah akan mati. Siapa yang akan membunuhku bertanya Rarawulan. Eh dan kau perempuan liar. Tentu aku yang akan membunuhmu. Sejak tadi kau hanya dapat berkutat tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, apakah kau masih berharap untuk dapat membunuhku? Tentu. Aku tentu akan dapat membunuhmu. Sampai saat ini aku masih sayang menghentakan ilmu puncakku. Aku berharap bahwa tanpa ilmu puncakku itu, aku dapat menundukanmu. Kemudian membawamu pulang kepada pokanku. Kau akan dikagumi oleh para penghuni pada pokanku karena kecantikanmu. Diam kau iblis, bentak Rarawulan. Tumpak tertawa. Ternyata ia berhasil menyinggung perasaan Rarawulan. Dengan demikian, ia akan dapat mempengaruhi jiwanya. Jika Rarawulan itu menjadi marah sekali, maka ia akan dapat kehilangan penalarannya yang bening. Perempuan itu mungkin sekali akan membuat kesalahan sehingga ia akan benar-benar dapat menundukannya. Tetapi betapapun Rarawulan tersinggung oleh kata-kata Tumpak, namun ia tidak kehilangan perhitungan. Setiap kali orang-orang yang pernah membinanya mengatakan kepadanya bahwa ia harus tetap menguasai dirinya dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Ternyata aku masih tetap bimbang, berkata Tumpak kemudian, apakah aku harus membunuhmu atau tidak. Jika saja aku mau, aku tidak akan banyak mengalami kesulitan untuk membunuhmu. Tetapi rasa-rasanya ada saja yang menahannya. Mungkin wajahmu serta keliaranmu yang bagiku justru amat menarik. Kakang Soma tentu akan berterima kasih pula kepadaku jika aku membawamu pulang. Kemarahan memang telah membakar jantung Rarawulan. Namun Tumpak memang salah hitung. Ternyata Rarawulan tidak kehilangan penalarannya. Ia masih tetap dapat membuat perhitungan yang mapan untuk menghadapinya. Bahkan serangan-serangan Rarawulan kemudian datang semakin cepat. Tumpak telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbangi Rarawulan. Keyakinannya akan kemampuan serta ilmunya yang tinggi, masih saja mewarnai sikapnya. Tetapi Tumpak harus melihat kenyataan yang dihadapinya. Ia justru menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan Rarawulan semakin sering mengenai tubuhnya. Meskipun Tumpak sekali-sekali mampu juga menembus pertahanan Rarawulan, namun serangan-serangan Rarawulan lah yang lebih sering mengenai sasarannya. Tumpak memang tidak dapat berpura-pura lagi. Ia tidak dapat tersenyum atau tertawa sambil berusaha menyinggung perasaan lawannya. Bahkan semakin lama Rarawulan semakin menekannya. Ketika Tumpak meloncat menyerang Rarawulan dengan kakinya yang terjulur menyamping, maka dengan tangkasnya Rarawulan menghindarinya. Tetapi Tumpak tidak melepaskannya. Ia pun kemudian berputar sambil mengayunkan kakinya menyambar ke arah kening. Namun Rarawulan sempat meredah. Kakinya bahkan menyapu kaki Tumpak yang kemudian menjadi tumpuan tubuhnya demikian ia menginjak tanah. Tumpak terkejut. Ia mencoba meloncat untuk menghindari sapuan kaki Rarawulan. Namun tiba-tiba saja Rarawulan itu melenting dengan cepat. Kakinya tiba-tiba saja telah terjulur ke arah dada Tumpak. Sebelum Tumpak mapan, kaki Rarawulan telah mengenai dadanya. Demikian kerasnya, sehingga Tumpak itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Tumpak hampir saja kehilangan keseimbangannya. Namun Rarawulan tidak melepaskan kesempatan itu dengan cepat Rarawulan meloncat memburunya. Sambil meloncat dan memutar tubuhnya, kaki Rarawulan terayun mendatar. Tumpak belum sempat menghindar ketika Rarawulan mengenai pelipisnya. Tumpak benar-benar tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Karena itu, maka Tumpak pun telah terpelanting jatuh. Beberapa kali Tumpak berguling mengambil jarak. Ketika kaki Rarawulan meloncat memburunya, Tumpak telah berhasil bangkit berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah pertempuran di antara keduanya menjadi semakin seru. Keduanya saling menyerang dan bertahan. Menghindari dan membalas menyerang. Serangan-serangan kedua belah pihak pun telah berhasil menyakiti lawannya. Tubuh mereka mulai nampak memar kebiru-biruan. Bahkan wajah-wajah mereka pun mulai menjadi lebam. Darah telah meleleh dari sela-sela bibir Tumpak ketika kaki Rarawulan menyambar wajahnya, tepat pada mulutnya, sehingga dua giginya tanggal. Kemarahan Tumpak sudah tidak tertahankan lagi. Meskipun ia melihat kening Rarawulan mulai membengkak, serta tenaganya mulai menyusut, Tumpak tidak dapat menahan diri lagi. Tumpak sendiri merasa bahwa tenaganya pun sudah mulai menyusut pula. Aku tidak mau terlambat, berkata Tumpak di dalam hatinya. Meskipun ia yakin, bahwa tubuh Rarawulan pun tentu mulai terasa sakit di mana-mana, tetapi perempuan itu masih tetap memberikan perlawanan dengan gigihnya. Bahkan semakin lama Tumpak merasa semakin mengalami kesulitan. Karena itu, maka selagi kemampuannya masih terhitung utuh, serta kesempatan masih terbuka baginya, sebelum perempuan itu semakin mendesaknya, maka Tumpak berniat untuk mengakhiri pertempuran. Aku harus segera membunuhnya, atau aku akan kehilangan kesempatan itu, berkata Tumpak di dalam hatinya. Karena itu, maka Tumpak pun segera mempersiapkan dirinya. Ia merasa telah memiliki ilmu puncak yang dapat dibanggakannya, yang diwarisinya dari kikap patar gajalu. Aku tidak peduli jika tubuhnya akan lebur menjadi debu, berkata Tumpak di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera memusatkan nalar budinya untuk melepaskan ajik pamungkasnya. Raraulan sempat melihat ancang-ancang yang dilakukan oleh Tumpak untuk melepaskan ilmu puncaknya. Karena itu, maka Raraulan pun segera mempersiapkan dirinya pula. Ia tidak boleh terlambat sehingga ia sendiri akan dihancurkan. Raraulan masih belum mengetahui tingkat kemampuan ilmu pamungkas Tumpak. Namun menilik kemampuannya yang tinggi, maka ilmu pamungkasnya tentu sangat berbahaya. Tumpak yang sudah siap melepaskan ilmu pamungkasnya, sempat melihat Raraulan juga membuat ancang-ancang, memusatkan nalar budinya. Tumpak sempat merasa heran, bahwa perempuan itu pun agaknya memiliki ilmu simpanan. Namun Tumpak tidak mau kehilangan waktu lagi. Tiba-tiba saja Tumpak pun melepaskan ilmu puncaknya. Pada saat yang bersamaan, Raraulan pun telah melepaskan Aji Pacar Wutah Pusparinonce untuk melawan kekuatan ilmu puncak Tumpak itu. Sejenak kemudian, maka kedua ilmu yang tinggi itu pun saling berbenturan. Demikian kerasnya benturan itu, sehingga terjadi pantulan getaran yang cukup kuat. Namun ternyata bahwa tingkat kekuatan kedua ilmu itu tidak sama. Kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Raraulan. Aji Pacar Wutah Pusparinonce, memiliki kelebihan selapis dibandingkan kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Tumpak. Dengan demikian maka pantulan getar kekuatan ilmu yang terpantul oleh benturan itu pun tidak berimbang. Raraulan tergetar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun menjadi gemetar, sehingga ia tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Raraulan itu pun telah terguling jatuh terbaring di tanah. Namun dalam pada itu, Tumpak seakan-akan telah dilemparkan dari arna pertempuran. Tubuhnya terbanting jatuh terlentang. Terdengar Tumpak itu berdesah. Dadanya terasa menjadi sakit sekali. Nafasnya pun serasa tersumbat di kerongkongan dan jantungnya seakan-akan telah berhenti. Kijaya Raga yang menyadari, telah terjadi benturan yang dasyat, segera berlari mendekati Raraulan. Sambil berjongkok di sampingnya, Kijaya Raga mengangkat kepala Raraulan. Rara, desis Kijaya Raga. Raraulan masih tetap sadar sepenuhnya atas apa yang terjadi. Sambil berdesah menahan sakit ia pun berkata, Aku terluka di dalam, Kijaya Raga. Kijaya Raga tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia pun segera mengangkat tubuh Raraulan dan dibawanya ke belakang garis pertempuran. Sementara itu, beberapa orang murid Ki Kapat Arga Jalu pun segera berlari mendekati Tumpak. Dua orang berjongkok di sebelah menyebelah. Tumpak. Tumpak. Kedua orang yang berjongkok itu memanggil namanya. Tumpak membuka matanya. Tiba-tiba matanya menjadi liar. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, Di mana perempuan itu? Perempuan yang mana, Tumpak? Perempuan jalang yang mencoba berani melawan aku. Apakah ia sudah mati? Kedua orang itu melihat Raraulan didukung oleh seseorang ke belakang garis pertempuran. Mereka tidak tahu apakah perempuan itu mati atau tidak. Namun seorang di antara mereka menjawab, Ya, perempuan itu telah mati. Akhirnya aku berhasil membunuhnya. Tumpak itu tersenyum. Namun kemudian Tumpak itu memejamkan matanya. Tumpak. Tumpak. Tumpak tidak menjawab. Kedua orang itu pun segera membawa Tumpak meninggalkan medan pertempuran. Berita tentang keadaan Tumpak telah mengguncangkan hati Kikap Pat Arga Jalu yang bertempur melawan Kelurah Agung Sedayu serta Soma yang bertempur melawan Gelagah Putih. Ketika seorang penghubung menyampaikannya kepada mereka, maka rasa-rasanya mereka tidak percaya. Bagaimana keadaannya bertanya Soma kepada penghubung yang memberitahukan kepadanya. Tadi Tumpak masih hidup. Tetapi keadaannya sudah menjadi sangat parah. Siapa yang telah melukai Tumpak sehingga sangat parah perempuan itu. Tanda petik. Perempuan yang mana yang masih muda, Raraulan? Aku tidak tahu namanya. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun tiba-tiba saja menyaut. Ya. Setan kau, geram Soma. Gelagah Putih yang justru seakan-akan memberi kesempatan Soma untuk mendengarkan berita dari penghubung itu berkata, Aku yakin sejak semula, bahwa Tumpak tidak akan mampu melawan Raraulan. Persetan denga istrimu itu. Perempuan itu juga tidak mampu bangkit seteluh benturan itu terjadi. Seorang tua mendukungnya dan membawanya pergi ke belakang garis pertempuran. Orang tua itu siapa bertanya Soma, yang telah menundukkan Pangestu dan kedua adiknya. Soma termangu-mangu sejanak. Sementara Gelagah Putih masih belum menyerangnya. Gelagah Putih ingin juga mendengar keterangan orang yang memberikan laporan kepada Soma itu. Apa maksudmu, bahwa orang tua itu sudah menundukkan Pangestu dan kedua orang adiknya? Mereka bertiga telah menyerah, menyerah. Mereka bertiga menyerah. Ya, mereka tidak mampu melawan orang tua itu. Ketika Pangestu menjadi tidak berdaya, mereka bertiga telah menyerah. Wajah Soma menjadi merah. Giginya gemeretak. Matanya bagaikan membara. Namun tiba-tiba ia berkata, Jangan kau tangisi istrimu Gelagah Putih. Aku akan mengantarmu menyusulnya. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia tidak begitu yakin akan laporan orang itu tentang istrinya. Sementara itu, Soma berniat untuk menghancurkan perasaan Gelagah Putih dengan mengulang-ulang berita seolah-olah Raraulam pun telah terbunuh. Mati bersama-sama tumpak pada saat ilmu mereka berbenturan. Namun akibatnya justru sebaliknya. Gelagah Putih tidak menjadi patah dan kemudian membunuh diri. Tetapi berita tentang Raraulan itu justru telah membakar jantungnya. Apapun yang terjadi pada istriku, maka kau akan memikul akibatnya. Kau akan mati sendiri seperti adikmu. Kau yang akan mati. Aku harus membalas sakit hati adikku yang telah dibunuh istrimu itu. Kemarahan telah membakar kedua orang yang sudah berhadapan di medan perang itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bertempur lagi dengan sengitnya. Keduanya berloncaran dengan cepat, serangan demi serangan datang beruntun. Sekali-sekali mereka terlempar dan jatuh bergulingan. Namun dengan cepat mereka pun segera bangkit kembali. Soma yang merasa dirinya pilih tanding, sulit untuk mengakui kenyataan bahwa ternyata gelagah putih mampu mengimbanginya. Ketika ia datang bersama Ki Kapat Arga Jalu dan Tumpak, Soma pun merasa yakin bahwa tidak ada orang di Tanah Perdikan yang dapat mengimbanginya. Meskipun mereka pernah mendengar nama Agung Sedayu, Gelagah Putih, Ki Gede dan bahkan pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan, mereka merasa yakin bahwa bersama-sama dengan Ki Kapat Arga Jalu dan Tumpak, Soma akan dapat mengulung Tanah Perdikan itu. Apalagi putut-pututnya yang dianggapnya sudah cukup mempunyai bekal. Soma sebelumnya merasa yakin bahwa Kliwon Tua dan Kliwon Muda serta Pangestu dan kedua adiknya akan mampu mengatasi setiap orang yang berilmu tinggi di Tanah Perdikan. Tetapi yang terjadi ternyata lain. Menurut penghubung itu, Tumpak sudah terbunuh. Pangestu dan kedua adiknya bahkan telah sangat memalukan. Mereka telah menyerah. Namun Soma masih berpengharapan. Jika ia dapat segera membunuh gelagah putih, maka ia akan dapat berbuat lebih banyak. Ia akan memusnahkan para pengawal Tanah Perdikan seria para prajurit dari pasukan khusus. Ia akan membunuh puni pemimpin di Tanah Perdikan itu tanpa kecuali. Tumpak adalah korban lebih besar yang telah diberikannya bagi perjuangannya. Bahkan Ki Demang Puda Lawang dan gurunya, Ki Pujalana sama sekali tidak berdaya. Aku bunuh gelagah putih. Kemudian Suandaru. Terakhir aku akan memancung Ki Gede dan Ki Arga Jaya. Sedang perastawa akan aku seret di belakang kaki kuda yang akan aku larikan di sepanjang jalan padukuhan ini, geram Soma. Sejenak kemudian Soma telah menghentakkan ilmunya. Tetapi gelagah putih justru menjadi semakin sering mengenainya. Gelagah putih yang juga menjadi sangat marah itu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Namun akhirnya Soma harus mengakui, bahwa ia telah menguras tenaganya untuk mengimbangi lawannya. Bahkan Soma mulai merasa, bahwa tenaganya telah menyusut. Sementara itu seluruh tubuhnya rasa-rasanya telah tersentuh oleh serangan gelagah putih. Dadanya semakin terasa nyeri. Lambungnya yang sakit serta perutnya yang menjadi mual. Beberapa noda kebiru-biruan nampak di wajahnya. Meskipun gelagah putih mengalami hal yang sama, namun tenaga gelagah putih agaknya masih lebih baik dari lawannya. Ketahanan tubuhnya agaknya masih lebih tinggi dari Soma. Bahkan benturan-benturan serangan yang sering terjadi telah mendesak Soma beberapa langkah surut. Dalam keadaan yang terdesak, Soma tidak mempunyai pilihan lain. Seperti tumpak, maka Soma pun memiliki ilmu pamungkas yang akan dapat menghancurkan lawannya. Ilmu itulah yang sering dipamerkannya kepada kidemang pudak lawang serta para pengawal kademangan itu. Bahkan telah dipamerkannya pula kepada prastawa yang hatinya sempat terombang ambing. Soma pun sadar, jika benar-benar rawulan mampu melawan dan bahkan berhasil membunuh tumpak, maka gelagah putih itu pun tentu mempunyai andalan ilmu pula. Namun Soma pun sadar, bahwa pertempuran itu harus berakhir. Jika bukan dirinya yang mengakhiri, maka gelagah putihlah yang akan melakukannya. Meskipun ia pernah meyakini akan menghancurkan tanah perdikan itu sehingga menjadi debu, namun kini ia bagaikan bergayut pada tangkai timbangan. Siapakah yang lebih berat? Dirinya atau gelagah putih? Dalam keadaan yang semakin mendesak, maka Soma pun telah mengambil ancang-ancang. Ia ingin mendahului gelagah putih. Karena itu, maka Soma telah berloncatan mengambil jarak. Tiba-tiba saja kedua telapak tangannya yang menengadah di depan dadanya bergetar. Kemudian dengan satu tarikan ke sisi tubuhnya tangan itu pun dihentakannya. Gelagah putih melihat gerakan yang baginya akan menjadi sangat berbahaya. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Tetapi Soma yang memang lebih matang selapis dibanding dengan tumpak itu mampu meluncurkan ilmu pamungkasnya lebih cepat. Karena itu, maka sebelum gelagah putih bersiap sepenuhnya, dari tangan Soma yang bergetar itu meluncur sinar yang berwarna kemerah-merahan seperti anak panah yang luncur dari busurnya. Namun gelagah putih yang ilmunya sudah matang pula, mampu mengimbangi kecepatan gerak Soma serta melontarkan ilmunya. Karena itu, gelagah putih itu pun sempat meloncat dan berputar di udara sehingga sinar yang berwarna kemerah-merahan itu tidak mengenainya. Tetapi sinar itu telah menimpa beberapa orang pengawal tanah perdikan serta pengawal dari pudak lawang yang sedang bertempur. Empat orang di antara mereka telah terlempar menimpa dinding halaman di belakang mereka. Dua orang di antaranya mati seketika. Seorang pengawal tanah perdikan yang masih setia kepada Ki Gede dan seorang pengawal dari pudak lawang yang mendukung gerakan Ki Kap Patar Gajalu. Sedangkan dua orang yang lain terbaring diam. Mereka terluka parah sehingga langsung menjadi pingsan. Dinding halaman itu pun menjadi retak dan bahkan kemudian roboh. Jantung gelagah putih memang tergetar. Tetapi ia tidak ingin korban berjatuhan. Seandainya Soma melontarkan serangan lagi, sementara gelagah putih sendiri mampu mengelak, namun yang kemudian akan terkena serangan yang dasyat itu akan menjadi korban. Mungkin tidak hanya dua atau empat orang. Mungkin lebih dari itu. Karena itu, maka gelagah putih pun tidak membiarkan serangan-serangan Soma berlanjut. Demikian ia berdiri tegak, maka gelagah putih telah bersiap untuk menyerang. Namun sekali lagi serangan Soma meluncur dari kedua tangannya yang bergetar. Karena itu, gelagah putih harus menjatuhkan dirinya. Untunglah bahwa sinar yang meluncur itu tidak mengenai seseorang. Tetapi langsung mengenai dinding halaman sehingga dinding itu pun pecah karenanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat gelagah putih melenting berdiri, maka kedua kakinya yang renggang pun merendah pada lututnya. Kedua tangannya terjulur ke depan dengan telapak tangannya menghadap kepada sasaran. Segumpal cahaya meluncur dari kedua telapak tangannya. Demikian cepatnya menyambar Soma yang sudah siap untuk melontarkan serangannya pula. Namun ternyata Soma lah yang terlambat. Ketika kedua tangannya bergetar, maka serangan gelagah putih telah menimpa tepat di dadanya. Soma tidak sempat menghindar justru saat ia sendiri sudah siap menyerang. Soma terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya menimpa sebatang pohon yang terguncang karenanya. Terdengar teriakan tertahan. Kemudian tubuh Soma itu pun terkulai di tanah. Bukan hanya pakaiannya di bagian dadanya yang terbakar. Tetapi tubuh Soma pun seakan-akan telah terbakar pula. Beberapa orang pengawal tanah perdikan yang melihat Soma tergolek di bawah sebatang pohon yang telah terguncang pada saat tertimpa tubuhnya tiba-tiba saja telah bersorak. Pada saat itu pula beberapa orang cantrik berlari-lari mendekatinya untuk mengambil tubuh yang sudah tidak akan pernah bergerak lagi itu. Ketika beberapa orang pengawal tanah perdikan akan menyerang, gelagah putih yang nafasnya masih terngahengah itu berkata, beri mereka kesempatan. Para pengawal pun mengurungkan niatnya. Mereka membiarkan para cantrik itu mengusung tubuh Soma ke belakang garis pertempuran. Tidak terlalu jauh, di sela-selahiruk pikuk pertempuran yang masih berlangsung, Suandaru menarik nafas panjang. Ia melihat betapa orang yang masih terhitung muda itu sudah berhasil mematangkan ilmunya. Beberapa waktu yang lewat, pada saat Suandaru masih belum menyadari betapa tingginya ilmu Agung Sedayu, pernah hampir saja terjadi perang tanding antara dirinya dengan orang yang masih terhitung muda itu. Pada waktu itu Suandaru masih belum menekuni hingga tuntas ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk. Mungkin pada saat itu, aku masih belum mampu menandinginya, berkata Suandaru itu di dalam hatinya. Bahkan Suandaru itu masih saja ragu, apakah pada saat itu, seandainya perang tanding itu berlangsung, apakah ia mampu mengimbangi kemampuannya. Namun dalam pada itu, Suandaru tidak dapat merenung terlalu lama. Ia masih harus terlibat dalam pertempuran. Namun Suandaru tidak lagi harus mengerahkan ilmu puncaknya. Cambuknya kembali meledak-ledak memekakkan telinga. Dalam pada itu, kematian Tumpak dan Soma sangat mengejutkan kikap patar Gajalu. Ia tidak mengira bahwa kedua orang anaknya yang dianggapnya sudah memiliki ilmu yang mumpuni itu tidak akan mendapat lawan yang dapat mengatasinya di tanah perdikan menoreh. Namun ternyata bahwa kedua orang anak laki-lakinya yang dibanggakannya itu, telah terbunuh. Bahkan kikap patar Gajalu tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa perlawanan para pengikutnya sudah menjadi semakin lemah. Apalagi para pengawal dari Kademangan Pudak Lawang. Hampir semua pengawal Kademangan Pudak Lawang telah meletakkan senjata mereka. Sementara itu, korban di antara mereka pun terhitung cukup banyak. Dengan demikian maka pertempuran di Paduk Kuhan Jati Anyar itu pun semakin lama menjadi semakin surut. Kikap patar Gajalu mulai menjadi gelisah. Ia tidak dapat mengabaikan kenyataan itu. Sementara itu, kikap patar Gajalu tidak segera dapat menghentikan perlawanan Kelurah Agung Sedayu. Jika saja kikap patar Gajalu itu dapat segera mengalahkan lawannya, maka ia masih berpengharapan untuk dapat memenangkan pertempuran. Dengan sisa-sisa pengikutnya yang masih ada, ia akan dapat menghancurkan pertahanan pasukan Tanah Perdikan. Belum mampu menempatkan diri sejajar dengan empui senata. Bahkan anak perempuan empu itu telah menyapu beberapa orang yang menghadapinya sebagai lawannya. Namun bukan berarti bahwa kemenangan Nyidwani itu datang tanpa perlawanan. Ternyata tubuh Nyidwani juga terluka. Beberapa goresan senjata telah mewarnai kulitnya sedangkan darahnya telah menodai pakaiannya yang terkoyak. Dengan demikian maka kikap patar Gajalu itu kemudian merasa dirinya sendirian. Tidak ada lagi orang yang pantas diandalkan. Bahkan Soma dan Tumpak pun telah terbunuh pula. Demikian pula Kipu Jalana, guru Kidemang Pudak Lawang. Karena itu, usahanya kemudian adalah membunuh Kilurah Agung Sedayu. Seandainya kemudian ia tidak lagi mampu keluar dari Medan, namun kematian Agung Sedayu sudah cukup memadai untuk mengurangi kepahitan yang tertuang ke rongga dadanya. Ketika kemudian Suandaru, Kijaya Raga dan Empui Senata mendekati arna pertempuran antara Kilurah Agung Sedayu melawan Kikapat Arga Jalu, maka Kikapat itu pun berteriak, Hi, siapa saja kalian? Apakah kalian akan berusaha menyelamatkan Kilurah Agung Sedayu? Tidak, Agung Sedayu lah yang menjawab. Marilah. Jika kalian tidak sampai hati melihat Agung Sedayu terbantai di sini. Bergabunglah. Dengan demikian tugasku akan semakin cepat selesai. Aku akan membunuh kalian semuanya. Namun Agung Sedayu pun menyahut, Tidak, mereka tidak akan mengganggu permainan kita. Mereka datang karena mereka tidak mempunyai lawan lagi di pertempuran ini. Karena itu maka mereka akan dapat menjadi saksi, siapakah di antara kita yang tidak akan sempat keluar dari pertempuran ini. Kecuali jika kau menyerah, berkata Kijaya Raga. Kikapat Arga Jalu sempat memandang wajah Kijaya Raga sekilas. Terasa derbar jantungnya menjadi semakin cepat. Namun Kijaya Raga berkata selanjutnya, Aku tidak akun ikui campur kikap Patar Gajalu. Kau sudah mendapat lawan yang mantap. Persetan dengan kau orang tua bangka. Setelah membunuh Agung Sedayu, aku akan membunuhmu. Kijaya Raga tidak menjawab. Sementara itu pertempuran di antara kedua orang berilmu tinggi berlangsung semakin sengit. Ilmu mereka pun meningkat semakin tinggi. Tetapi Kikapat Arga Jalu masih juga belum mampu mengatasi dan apalagi menghentikan perlawanan Kijaya Raga Agung Sedayu. Karena itu, maka Kikapat itu pun memutuskan untuk mempergunakan senjata andalannya. Kijaya Raga Agung Sedayu bergerser selangkah surut ketika ia melihat Kikapat Arga Jalu menggenggam senjata. Rantai yang panjangnya sedepa. Di ujungnya terdapat sebuah banduh yang agaknya sebuah batu yang berwarna kehijau-hijauan. Batu peninggalan guruku, Kielurah, Desiski Kapat Arga Jalu, batu yang ditemukan di puncak gunung Merbabu. Ketika guru sedang bersamadi, maka dari langit nampak. Cahaya kehijauan yang jatuh tidak terlalu jauh dari tempat guru bersamadi itu. Guru terkejut. Ia melihat segerumbul terbakar. Ketika ia datang mendekat, maka diketemukannya di antara abu gerumbul yang terbakar itu, sebuah bantu yang berwarna kehijauan. Nah, tidak seorang pun yang pernah berhasil menyelamatkan diri jika aku sudah mengurai rantai yang berkepala batu yang oleh guruku disebut kuatu lintang ini. Kielurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Batu itu tidak bulat atau bulat telur. Tetapi tidak teratur. Bahkan bersudut-sudut tajam. Kikap Pat Arga Jalu mula memutar rantainya. Batu yang berwarna kehijau-hijauan itu nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Batu yang tidak begitu besar dan yang semula disimpan dalam sebuah kampil kulit bergantung di lambungnya itu, agaknya memiliki bobot yang cukup berat, sehingga ketika rantai itu berputar, terdengar suaranya yang bergaung. Tubuhmu akan disayat oleh batuku ini Kielurah, geram Kikap Pat Arga Jalu. Kielurah Agung Sedayu menyadari, bahwa senjata Kikap Pat Arga Jalu itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Sentuhan batu yang nampaknya tidak begitu besar itu, akan dapat mengoyakan kulit dan dagingnya. Karena itu, maka Kielurah Agung Sedayu pun segera mengurai cambuknya pula. Cambuk yang berjuntai panjang. Kikap Pat Arga Jalu termangu-mangu sejanak. Namun kemudian ia pun berkata, Kau kira dengan cambuk gembala itu kau akan dapat melawan senjataku? Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia telah menghentakkan cambuknya sendal pancing. Suara cambuk Agung Sedayu itu pun meledak memekakkan telinga. Namun Kikap Pat Arga Jalu tertawa berkepanjangan. Jadi hanya sekian itu batas kemampuanmu. Agung Sedayu tidak menjawab. Tapi sekali lagi ia menghentakkan cambuknya. Tetapi cambuk itu tidak meledak seperti sebelumnya. Bahkan cambuk itu seakan-akan tidak mengeluarkan bunyi sama sekali. Namun hentakan cambuk yang tidak berbunyi sama sekali itu justru mengejutkan Kikap Pat Arga Jalu. Ia merasa getaran udara yang bagaikan menusuk langsung menyentuh jantungnya. Setan kau kilurah. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia harus berhati-hati menghadapi senjata lawannya. Apalagi Kikap Pat Arga Jalu itu tentu tidak hanya sekedar mempercayakan diri kepada kekuatan wadaknya saja. Dalam pada itu, maka batu yang berwarna kehijau-hijauan yang disebut watu lintang itu mulai menyambar ke arah kening Agung Sedayu. Namun dengan cepat Agung Sedayu menghindar. Bahkan dalam sekejap Agung Sedayu sudah mampu membalas menyerang. Ujung cambuknya telah menghentak ke arah tubuh lawannya. Hampir saja ujung cambuk kilurah Agung Sedayu mengoyak perut Kikap Pat Arga Jalu. Namun Kikap Pat Arga Jalu masih meloncat dan berputar di udara, sehingga ujung cambuk itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan demikian, pertempuran di antara kedua orang berilmu tinggi itu menjadi semakin sengit. Rantai Kikap Pat Arga Jalu berputar semakin cepat, sementara ujung cambuk Agung Sedayu pun menghentak-hentak tidak henti-hentinya. Ketika batu ujung rantai itu sempat menyentuh lengan kilurah Agung Sedayu, maka Kikap Pat Arga Jalu terkejut. Sentuhan itu tidak menyayat kulit dan daging Agung Sedayu. Meskipun Kikap Pat Arga Jalu yakin bahwa batunya telah menyentuh tubuh Agung Sedayu, tetapi sudut-sudut tajam batu itu tidak melukainya sama sekali. Anak iblis kau kilurah. Agaknya kau memiliki ilmu kebal, Agung Sedayu tidak menjawab. Namun serangan. Serangannya semakin lama menjadi semakin cepat. Agung Sedayu menarik nafas panjang ketika ia menyadari bahwa lawannya tentu memiliki ilmu yang dapat membuat tubuhnya seakan-akan menjadi semakin ringan. Karena itu, jika sebelumnya Agung Sedayu hanya mengetrapkan ilmu kebalnya, maka Agung Sedayu pun kemudian telah mengetrapkan ilmu meringankan tubuh, sehingga kilurah Agung Sedayu mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya, Kikap Pat Arga Jalu. Dengan demikian, maka Kikap Pat Arga Jalu semakin mengalami kesulitan. Putaran rantainya tidak lagi mampu memburu gerak Agung Sedayu yang semakin cepat. Bahkan ujung cambuk Agung Sedayu itu mulai menyentuh kulit Kikap Pat Arga Jalu. Namun ujung cambuk kilurah itu juga tidak dapat melukai kulit Kikap Pat Arga Jalu, karena Kikap Pat Arga Jalu juga dilindungi oleh ilmunya yang disebut lembu sekilan. Dengan ilmu itu, maka setiap serangan lawannya tidak sempat menyentuh tubuhnya. Seolah-olah ada perisai yang selalu menjaga jarak jangkau sentuhan serangan atau senjata lawan sehingga tidak menyentuh tubuhnya. Namun kekuatan ilmu cambuk Agung Sedayu sudah benar-benar mencapai puncaknya. Dengan hentakan segenap kekuatan dan kemampuannya serta didukung oleh tenaga dalamnya yang tinggi, maka ketika Agung Sedayu menghentakan cambuknya, ternyata bahwa ujung cambuknya itu mampu menembus ilmu lembu sekilannya adalah pertanda buruk baginya. Karena itu, maka Kikap Pat Arga Jalu pun semakin meningkatkan ilmunya pula. Ketika ia mencoba menyalurkan segenap kekuatan ilmunya serta tenaga dalamnya lewat tayunan rantainya, namun sudut-sudut tajam batunya ternyata tidak mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Dengan demikian, maka Kikap Pat Arga Jalu menjadi semakin gelisah. Ia mulai melihat kenyataan bahwa Kelurah Agung Sedayu memang seorang yang pilih tanding. Namun itu bukan berarti bahwa Kikap Pat Arga Jalu harus menyerah. Ketika Agung Sedayu menawarkan sekali lagi kepadanya untuk menyerah, maka Kikap Pat Arga Jalu menggeram, Aku tentu akan mampu membunuhmu. Kelurah itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Kikap Pat Arga Jalu yang meloncat mengambil jarak memegangi batunya dengan tangan yang bergetar. Kemudian dia angkatnya batunya ke atas kepalanya tiga kali. Batu yang berwarna kehijau-hijauan itu seakan-akan telah memancarkan sinar yang menyilaukan. Berkeredipan melampaui keredip sebuah batu berlian. Kelurah Agung Sedayu menyadari bahwa Kikap Pat Arga Jalu telah sampai ke puncak salah satu ilmunya. Karena itu, maka Kelurah pun menjadi semakin berhati-hati. Sebenarnya lah sesaat kemudian ketika Kikap Pat Arga Jalu telah sampai ke puncak salah satu ilmunya. Karena itu, ketika Kikap Pat Arga Jalu melepaskan batunya itu, batu yang berwurta kehijau-hijauan itu seakan-akan mampu bergerak sendiri. Batu itu pun berputaran, berayung pada rantainya dan kemudian terjulur lurus ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu harus berloncatan menghindarinya. Meskipun Agung Sedayu sudah mengetrapkan ilmu meringankan lubuhnya, namun rasa-rasanya itu selalu saja memburunya ia mengelap. Semakin lama rasa-rasanya semakin mendekati kulitnya. Bahkan kemudian batu itu pun telah menyentuhnya. Kelurah Agung Sedayu terkejut. Ternyata batu yang berwarna kehijau-hijauan itu mampu menguak ilmu kebalnya. Meskipun sentuhannya tertahan oleh perisai ilmunya, tetapi ternyata mampu juga mengoyak pakaiannya dan bahkan menggores kulitnya meskipun tidak terlalu dalam. Tetapi batu yang berwarna kehijau-hijauan itu mampu menitikan darahnya. Kelurah Agung Sedayu meloncat surut. Namun ketika ia meloncat menyerang lagi, Agung Sedayu telah berada dalam puncak ilmu kebalnya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya udara di sekitarnya pun menjadi panas. Ketika dalam kemarahannya dan puncak ilmunya, cambuknya yang dihentakannya sendal pancing. Seakan-akan telah memancarkan kilat yang melampaui terangnya kilauan batu yang berwarna kehijauan itu. Demikianlah kedua puncak ilmu dari kedua orang yang berilmu tinggi tengah beradu. Masing-masing masih saja meningkatkan ilmu mereka. Ilmu yang satu dan ilmu yang lainnya pula. Sementara pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, gelagah putih telah berada di sebuah rumah yang dijaga oleh beberapa orang pengawal pilihan. Di dalamnya Raraulan berbaring dengan luka-luka yang parah bukan saja di tubuhnya, tetapi juga luka di dalam. Namun Raraulan telah menjadi sadar, ia tersenyum ketika ia melihat gelagah putih duduk di sebelahnya. Bagaimana keadaanmu Rara, bertanya gelagah putih. Tidak apa-apa, Kakang, jawab Raraulan. Namun, suaranya masih terdengar sangat dalam. Meskipun demikian, sorot matanya sudah mulai kelihatan menyala lagi. Aku akan mengobati luka-lukanya di tubuhmu untuk sementara. Setidak-tidaknya akan dapat memampatkan darah yang masih saja menitik dari luka-lukamu. Raraulan tidak menolak. Dibiarkannya gelagah putih menaburkan obat di luka-lukanya, gelagah putih memberikan sebutir ramuan obat yang diberikan oleh kilurah agung sedayu sebelum mereka turun ke medan pertempuran. Dengan air masak yang sudah menjadi agak dingin, ramuan obat-obatan itu ditelannya. Mudah-mudahan kau merasa menjadi lebih baik. Tetapi obat yang ditaburkan di luka-lukanya itu terasa pedih sekali. Namun Raraulan tahu bahwa dengan demikian obat itu mulai bekerja memampatkan darah di luka-lukanya. Dalam pada itu, setelah, pedih di luka-lukanya berkurang. Raraulan sempat bertanya, bagaimana dengan Kakang Agung Sedayu? Tadi Kakang Agung Sedayu masih bertempur melawan kikap patar gajalu. Kakang. Sebaiknya Kakang melihat apa yang terjadi. Agaknya kikap patar gajalu benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi. Aku yakin akan kemampuan Kakang Agung Sedayu, meskipun demikian, sebaiknya kau melihatnya, bagaimana dengan kau? Aku sudah merasa lebih baik. Bukankah beberapa orang berada di luar? Mereka akan menjagaku. Jika terjadi sesuatu yang tidak teratasi, biarlah mereka membunyikan isyarat. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun Raraulam pun berkata pula, tinggalkan aku di sini Kakang. Di sini. Terasa aman. Bahkan barangkali pertempuran sudah berhenti di mana-mana selain Kakang Agung Sedayu dengan kikap patar gajalu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun jantungnya memang terasa berdebaran. Kikap patar gajalu yang sangat yakin akan keberhasilannya itu tentu mempunyai bekal yang memadai. Karena itu, ketika Raraulam mendesaknya sekali lagi gelagah putih itu pun bangkit berdiri. Meskipun demikian gelagah putih masih tetap ragu. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan melihat keadaan. Jika keadaan sudah memungkinkan, aku akan melihat apa yang terjadi dengan Kakang Agung Sedayu. Tetapi jika pertempuran masih berlangsung, aku akan tetap berada di sini. Raraulam tidak menjawab. Sementara itu, gelagah putih pun melangkah keluar. Di halaman beberapa orang pengawal terpilih masih saja berjaga-jaga. Tidak hanya di halaman depan. Tetapi juga di halaman samping dan belakang. Tetapi agaknya tidak seorang pun dari para pengikut Kikap Pat Arga Jalu atau para pengawal dari Kademangan Budak Lawang yang mendekat. Pertempuran sudah hampir padam, berkata seorang anak muda kepada gelagah putih. Kau yakin bertanya gelagah putih? Ya, tinggal benturan-benturan kecil di beberapa tempat. Para pengikut Kikap Pat Arga Jalu yang kehilangan hubungan masih mengadakan perlawanan. Tetapi sudah tidak berarti lagi. Apakah kau tahu, bagaimana kakang agung Sedayu Ki Lurah masih bertempur melawan Kikap Pat Arga Jalu? Ki! Lurah tidak membenarkan seseorang mencampurinya. Gelagah putih tidak bertanya lagi. Ia pun segera berlari-lari kecil di arna pertempuran. Ketika gelagah putih sampai di arna, dilihatnya Sekar Mirah dan Pandan Wangi sudah berada di tempat itu pula. Demikian gelagah putih mendekat. Sekar Mirah masih sempat bertanya, bagaimana dengan raraulan? Ia sudah menjadi semakin baik? Jawab gelagah putih. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Namun perhatiannya pun segera kembali kepada Ki Lurah Agung Sedayu yang sedang bertempur. Yang kemudian mendekatinya adalah Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga yang telah membawa raraulan keluar medan dan membaringkannya di dalam rumah itu. Ia menungguinya untuk beberapa lama sampai gelagah putih datang menggantikannya. Bagaimana keadaannya? Sudah menjadi lebih baik, Ki Jaya Raga, Sokurlah. Namun kemudian gelagah putih yang bertanya, bagaimana dengan Kakang Agung Sedayu? Ki Kapat Arga Jalu memang berilmu tinggi. Jantung gelagah putih menjadi berdebar-debar. Sementara itu agaknya Ki Lurah Agung Sedayu telah bertekad untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun ia sedang berada di medan pertempuran. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu masih bertempur melawan Ki Kapat Arga Jalu. Pertempuran yang semakin sengit. Ki Kapat Arga Jalu telah mengetrapkan beberapa macam ilmunya. Demikian pula Ki Lurah Agung Sedayu. Ketika Ki Kapat Arga Jalu masih saja terdesak, maka Ki Kapat Arga Jalu telah menaburkan semacam serbuk yang berwarna putih labu. Tiba-tiba saja serbuk itu telah berubah menjadi kabut yang menyelimuti dirinya, sehingga tubuh Ki Kapat Arga Jalu itu tidak dapat dilihat dengan metuk kewadagan. Ki Lurah Agung Sedayu bergeser surut. Beberapa orang yang berada di sekitar arna itu pun bergeser pula menjauhi kabut yang berwarna kebuah itu. Ketika tiba-tiba saja senjata Ki Kapat Arga Jalu yang berupa batu berwarna kehijau-hijauan itu terjulur lurus ke arah dada Ki Lurah Agung Sedayu, maka Ki Lurah pun terkejut. Ia tidak melihat lawannya membuat ancang-ancang atau gerakan yang lain karena kabut piang kebuah itu. Namun tiba-tiba saja telah terjulur serangan yang mengejutkan. Untunglah bahwa Ki Lurah Agung Sedayu telah meningkatkan kekuatan ilmu kebalnya, sehingga sentuhan batu yang berwarna kehijau-hijauan itu tidak mematahkan tulang-tulang iganya. Meskipun demikian, namun Agung Sedayu itu telah tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Namun agaknya Ki Kapat Arga Jalu tidak dapat menghampiri Agung Sedayu lebih dekat lagi. Ketika Agung Sedayu meningkatkan ilmu kebalnya, maka udara di sekitarnya pun menjadi panas karenanya. Panas udara itulah yang agaknya menghalangi Ki Kapat Arga Jalu untuk menyerangnya dari jarak yang lebih dekat. Meskipun demikian, kabut kebuah yang menghalangi penglihatan Agung Sedayu itu terasa sangat mengganggunya. Bahkan setelah Agung Sedayu mengetrapkan Aji Saptapan dulu kabut itu masih saja menghalangi penglihatannya. Sehingga dengan demikian, maka kesempatan Ki Kapat Arga Jalu menyerangnya menjadi lebih besar dari kesempatan Agung Sedayu. Meskipun cambuknya beberapa kali menghentak ke dalam kabut yang kebuah itu, namun ujungnya masih belum menyentuh tubuh Ki Kapat Arga Jalu yang juga dilindungi oleh ilmu lembu sekilan. Beberapa kali serangan Ki Kapat Arga Jalu mampu dapat mengenai Agung Sedayu serta menggetarkan pertahanannya. Sementara itu Agung Sedayu masih belum mempunyai kesempatan untuk membalasnya. Dengan demikian, maka Ki Kapat Arga Jalu telah berhasil mendesak Agung Sedayu beberapa langkah surut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka tahu bahwa Agung Sedayu masih memiliki kesempatan dengan jenis-jenis ilmunya yang lain. Sementara itu, Ki Kapat Arga Jalu masih berlindung di balik kabut yang berwarna kelabu. Kabut itu melindunginya kemanapun Ki Kapat Arga Jalu bergeser. Namun ternyata bahwa Ki Kapat Arga Jalu merasa sulit untuk dapat lebih mendekat lagi untuk menyerang kelurah Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu terkejut. Yang meluncur dari balik kabut bukan batunya yang berwarna kehijau-hijauan. Tetapi Ki Kapat Arga Jalu ternyata telah melontarkan serangannya yang lain. Dengan menghentakkan segenap kemampuannya dan tenaga dalamnya Ki Kapat Arga Jalu telah menyerang Agung Sedayu dengan sebilah pisau belati kecil. Agung Sedayu tidak sempat menghindari serangan itu. Pisau belati kecil yang dilontarkan dengan lambaran kekuatan ilmu puncaknya serta seluruh kemampuan tenaga dalamnya itu mampu menguak perisai ilmu kebal Agung Sedayu. Meskipun pisau itu terjatuh di depan kaki Ki Lurah Agung Sedayu. Bagaimanapun juga pisau belati itu telah melukai kulitnya dan menitikan darahnya. Yang kemudian terdengar adalah suara tertawa Ki Kapat Arga Jalu. Di sela-sela derai tertawanya terdengar Ki Kapat itu berkata, Ki Lurah Agung Sedayu. Meskipun lukamu hanya seujung duri kemarung, tetapi kau akan mati. Di ujung pisau itu terdapat racun yang sangat tajam. Tidak seorang pun akan mampu lolos dari racunku. Sementara itu, hanya akulah yang mempunyai penawarnya. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Dirabahnya bahunya yang terluka setitik kecil, bahkan lebih kecil dari kelenteng Kapuk Randu. Agung Sedayu, berkata Ki Kapat Arga Jalu pula, kau tidak akan mampu bertahan sepenginang. Agung Sedayu bahkan bergeser setapak surut. Jika kau mau berlutut di hadapanku, menyembahku maka aku akan memberimu penawarnya. Tetapi sekaligus aku akan membunuhmu dengan kerisku. Keris pusak aku yang tidak ada duanya di dunia ini. Ilmu kebalmu sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Kenapa kau tidak mempergunakan kerismu sementara batumu tidak mampu menembus ilmu kebalku? Aku tidak ingkar bahwa kerisku terlalu pendek untuk menggapaimu dibanding dengan juntai cambukmu. Apalagi setelah kau sebarkan udara panas di sekitar tubuhmu. Bisa di ujung pisaumu memang bisa yang sangat tajam, desis Agung Sedayu. Berlututlah dan mohon ampun. Aku akan memberimu penawarnya sehingga kau tidak akan mati karena racun. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi setapak lagi ia bergeser surut. Bahkan nampaknya Agung Sedayu itu menjadi goyah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Jantung sekar mirah bahkan hampir berhenti berdetak, sedangkan gelagah putih sudah siap untuk meloncat ke arena. Meskipun ia tidak melihat kikap patarga jalu yang berdiri di dalam kabut kelabunya, namun gelagah putih akan mengerangnya dengan ilmu pamungkasnya dari jarak beberapa langkah, di luar jarak jangkau rantainya yang berkepala batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Dalam pada itu dengan penuh keyakinan kikap patarga jalu sudah memastikan bahwa Agung Sedayu akan segera mati karena racun yang berada di ujung pisau belatinya itu. Karena itu maka kikap patarga jalu pun perlahan-lahan telah membiarkan kaburnya dihanyutkan angin, sehingga semakin lama keberadaannya menjadi semakin jelas. Aku di sini Agung Sedayu, berkata kikap patarga jalu, apakah kau masih berkeras untuk melawan tanpa bantuan orang lain? Jika kau berniat memberikan isyarat kepada kawan-kawanmu, lakukanlah. Aku masih senagup melawan mereka semuanya. Sementara itu, kau sendiri akan segera terkapar mati. Sehingga dengan demikian, maka akan tersebar berita di Mataram, bahwa Agung Sedayu, andel-andel prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh telah dibunuh oleh kikap patarga jalu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia masih tetap berdiri di tempatnya. Rasa-rasanya keseimbangannya menjadi semakin goyah. Tetapi yang tidak terduga telah terjadi. Demikian kabut itu semakin menipis, sehingga keberadaan kikap patarga jalu itu menjadi semakin jelas. Agung Sedayu pun berkata, jangan terlalu berbesar hati dengan pisau-pisau kecilmu kikap patarga jalu. Kau akan menyesali kesombonganmu itu. Kikap patarga jalu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, kilurah Agung Sedayu tiba-tiba saja sudah meloncat menyerangnya. Cambuknya menghentak sendal pancing. Kilat pun seakan-akan memancar dari ujung cambuk kilurah Agung Sedayu itu. Kikap patarga jalu terkejut. Ketika ia mencoba meloncat menghindar ujung cambuk Agung Sedayu telah memburunya. Satu hentakan yang kuat telah menembus Aji Lembu Sekilan dan mengenai kulit kikap patarga jalu sehingga kulitnya itu pun terkelupas di pundaknya. Setan kau Agung Sedayu, geram kikap patarga jalu sambil meloncat mengambil jarak. Sekali lagi kikap patarga jalu menghamburkan serbuknya sehingga kabut pun segera menyelimutinya. Namun Agung Sedayu telah sekali lagi mengenainya. Meskipun tidak mengoyak lambungnya karena hambatan ilmu Lembu Sekilan, namun lambung kikap pat itu telah terkelupas pula. Namun sejenak kemudian, kikap patarga jalu itu pun telah hilang pula dibalik kabutnya. Yang tertinggal adalah suaranya, racunku sudah ada di dalam tubuhmu, kilurah. Semakin banyak kau bergerak, maka kau akan menjadi semakin cepat mati. Racunmu bersikap baik kepadaku, kikap patarga jalu, jawab Agung Sedayu. Gila! Apakah kau tawar racun ya? Bagus! Mungkin satu pisauku tidak mampu membunuhmu karena kau mempunyai penawar racun. Tetapi dua-tiga pisauku akan mempengaruhi peredaran darahmu. Sebelum Agung Sedayu menjawab, satu lagi pisau belati kecil meluncur dari dalam kabut. Agung Sedayu terlambat menghindar, sehingga pisau itu telah menembus ilmu kebalnya dan menyentuh lengannya. Agung Sedayu meloncat mundur. Ia sadar, bahwa yang dikatakan oleh kikap patarga jalu itu benar. Jika cukup banyak racun masuk ke dalam tubuhnya meskipun ia juga kebal racun, namun dalam jumlah tertentu akan dapat mempengaruhi aliran darahnya. Karena itu, maka Agung Sedayu harus berusaha menghindari pisau-pisau kecil itu. Bahkan satu lagi pisau kecil itu meluncur. Tetapi Agung Sedayu masih sempat meloncat ke samping sambil memiringkan tubuhnya sehingga pisau itu meluncur di depan dadanya. Yang kemudian terkejut adalah kikap patarga jalu. Ia merasa mempunyai kesempatan menyerang lebih banyak dari Agung Sedayu meskipun ilmu kebal Agung Sedayu lebih kuat dari ilmu kebalnya. Tetapi tiba-tiba saja sasarannya menjadi kabur. Bukan saja karena Agung Sedayu selalu bergerak. Namun kikap patarga jalu itu melihat ada tiga sasaran yang selalu bergerak. Bahkan tiga sasaran yang sama itu berdiri di arah yang berbeda. Kikap patarga jalu mengumpat. Kakang kawah adi ari-ari, geramnya. Namun kemampuan ilmu kikap patarga jalu yang tinggi mampu menemukan, yang manakah sasaran yang sebenarnya harus dikenai serangannya. Meskipun demikian kikap patarga jalu memerlukan waktu. Sementara itu, ternyata Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmunya yang lain pula. Jika Aji Sabta Pandulu tidak mampu menembus tirai kabut kebuah itu, maka Agung Sedayu telah mengetrapkan Aji Sabta Panggraita. Ia mempunyai pengalaman dengan kemampuannya itu. Pada saat ia berhadapan dengan seseorang yang mempunyai Aji Panglimunan, yang seakan-akan dapat mengaburkan penglihatannya sehingga ia merasa seolah-olah orang itu hilang. Agung Sedayu justru dapat meraba keberadaannya dengan Aji Sabta Panggraita karena Aji Sabta Pandulu tidak mampu membantunya. Ternyata bahwa Agung Sedayu berhasil. Ia dapat menghambat serangan-serangan kikap patarga jalu dengan wujud-wujud bayangan yang dapat mengaburkan keberadaannya yang sebenarnya. Sementara kikap patarga jalu berusaha dengan ketajaman penglihatan matu batinnya untuk menemukan sasaran yang sebenarnya. Agung Sedayu telah dapat mengetahui di mana kikap patarga jalu itu berdiri di dalam tirai kabutnya. Karena itu, maka kelurah Agung Sedayu pun telah meloncat sambil menghentakkan cambuknya menyerang kikap patarga jalu. Ternyata Agung Sedayu mampu mendahului lawannya. Pada saat kikap patarga jalu menemukan sasaran yang sebenarnya di antara ketiga wujud yang sama itu, Agung Sedayu telah menyerangnya dengan hentakan cambuknya sendal pancing dilambari dengan segenap kekuatan dan tenaga dalamnya. Kikap patarga jalu yang sudah siap untuk menyerang dengan pisau kecilnya, tidak sempat menghindarinya. Meskipun tertahan oleh perisai ilmu lembu sekilan, tetapi ujung cambuk Agung Sedayu masih juga menggores dan mengelupas kulit di dada kikap patarga jalu. Kikap patarga jalu meloncat surut. Namun Agung Sedayu telah menemukannya dengan penggaitannya. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak melepaskannya. Ia pun segera meloncat memburu. Sekali lagi cambuknya dihentakannya, sehingga ujung cambuknya telah mengoyakan baju dan kulit dikpundak kikap patarga jalu. Kikap patarga jalu harus berloncatan mengambil jarak. Ia masih saja diselubungi oleh kabut kelabunya. Namun Agung Sedayu dapat mengikuti, kemana ia bergeser. Akhirnya, kikap patarga jalu harus mengakui, bahwa kabutnya tidak lagi mampu melindunginya. Karena itu maka sejenak kemudian, maka kabut itu pun segera menyebak. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun telah kembali ke dalam wujudnya yang satu. Ketika kikap patarga jalu menampakkan dirinya di matuk kewadagan Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun telah melepas pula aji kakang kawah adi ari-ari. Dengan demikian, maka keduanya telah berhadapan lagi beradu wajah. Ketegangan telah mencengkam jantung setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka merasakan getar kemarahan dari kedua orang yang sedang bertempur, sehingga mereka yang menyaksikan pertempuran itu seakan-akan merasakan denyut jantung mereka yang semakin cepat. Orang-orang yang menyaksikannya itu pun menyadari, bahwa keduanya pun akan segera sampai ke puncak segala macam ilmu mereka. Sebenarnya baik Agung Sedayu maupun kikap patarga jalu benar-benar telah sampai ke puncak kemampuan mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah terlalu lama bertempur sehingga mereka menganggap bahwa sudah waktunya mereka mengakhiri pertempuran itu apapun akibatnya. Karena itu, sambil menengadahkan dada, mereka berdua tidak mempunyai care lain daripada melepaskan kemampuan pamungkas mereka masing-masing. Kikap patarga jalu pun kemudian telah membuat ancang-ancang. Ia memiliki kemampuan yang jarang ada duanya. Sebagai mana tumpak dan soma, maka kikap patarga jalu pun telah siap meluncurkan serangannya. Kilurah Agung Sedayu memperhatikan ancang-ancang itu dengan saksama. Namun kilurah pun telah membuat ancang-ancang pula. Dipusatkannya segenap nalar budinya. Dikerahkan segenap kemampuan dan tenaga dalamnya untuk mendukung ilmu pamungkasnya. Sesaat kemudian, maka kikap patarga jalu telah mengangkat tangannya. Dilontarkannya ilmunya yang selama ini diakininya akan menyelesaikan semua lawan-lawannya. Bahkan jarang sekali kikap patarga jalu mengeterapkan ilmunya itu. Hanya dalam keadaan yang tidak teratasi dengan ilmunya yang lain maka kikap patarga jalu melepaskan ilmu pamungkasnya. Dengan yakin pula, kikap patarga jalu melepaskan serangannya untuk menghancurkan Agung Sedayu. Seberapapun tingginya ilmu Agung Sedayu namun dengan ilmu pamungkasnya yang jauh lebih mapan dan lebih masak dari ilmu tumpak dan soma, maka Agung Sedayu pun akan dapat dilumatkannya. Kedua telapak tangan kikap patarga jalu yang tengah dari depan dadanya pun bergetar. Seakan-akan asap yang putih mengepul dari telapak tangan itu. Kemudian dengan satu tarikan sikunya di samping tubuhnya. Kikap patarga jalu pun menghentakkan telapak tangannya menghadap ke arah kilurah Agung Sedayu. Dalam pada itu semua orang yang berada di garis serangan kikap patarga jalu telah menyebab. Jika serangan itu meluncur, maka sentuhan udaranya akan dapat melukai isi dada mereka. Dalam pada itu, seakan-akan segumpal awan yang berwarna kemerah-merahan meluncur dari telapak tangan kikap patarga jalu. Namun bersamaan dengan itu, maka kilurah pun memandangi telapak tangan kikap patarga jalu dengan tajamnya. Demikian ia melihat seleret sinar kemerahan meluncur, Maka dari sepasang metu Agung Sedayu pun telah memancar pula cahaya yang menyilaukan meluncur membentur serangan kikap patarga jalu. Dua macam ilmu yang dilontarkan oleh kedua orang yang sedang bertempur itu telah berbenturan dengan dasyatnya. Tidak terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Tetapi benturan itu telah mengguncang udara dengan menimbulkan getaran yang bergelombang melingkar menebar di sekitar arna pertempuran itu. Untunglah bahwa mereka yang menyaksikan pertempuran itu tidak berdiri terlalu dekat, sehingga pengaruh getaran itu sudah menyusut ketika menyentuh jantung mereka. Sedangkan yang berdiri terdekat adalah orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu mengatasi getaran itu dengan daya tahan tubuh mereka yang tinggi. Namun benturan itu sendiri telah memantulkan getar ilmu kedua orang itu. Seperti yang terjadi pada benturan ilmu Tumpak dan Raraulan, maka perbedaan tingkat ilmu antara Agung Sedayu dan kikap patarga jalu itu mempunyai pengaruh yang menentukan. Ternyata bahwa dalam kenyataan yang terjadi, tingkat ilmu kikap patarga jalu masih belum mampu menyamai tingkat ilmu kilurah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka arus balik dari benturan ilmu itu pun lebih banyak mengalir ketubuh kikap patarga jalu. Bahkan dorongan ilmu kilurah Agung Sedayu yang selapis lebih tinggi telah ikut pula menentukan akhir dari pertempuran itu. Dalam benturan ilmu yang terjadi itu, Agung Sedayu telah tergetar beberapa langkah surut. Bahkan kemudian Agung Sedayu pun sulit untuk mempertahankan keseimbangannya. Isi dadanya yang terguncang serasa bagaikan dirontokannya. Agung Sedayu pun kemudian terhuyung-huyung. Hampir saja Agung Sedayu itu jatuh terlentang jika saja gelagah putih tidak dengan tangkasnya meloncat menahannya. Kakang, desis gelagah putih. Agung Sedayu berdesah menahan sakit di dadanya. Namun Agung Sedayu masih melihat kikap patarga jalu yang terlempar jatuh terguling beberapa kali. Seorang pengikutnya tidak berhasil menahannya agar kikap patarga jalu tidak terjatuh. Bahkan pengikutnya itu pun telah ikut pula terdorong beberapa langkah, sehingga kedua-keduanya telah jatuh berguling pula. Baru kemudian tiga orang pengikutnya segera berlutut di sampingnya. Apa yang terjadi dengan orang itu, desis Agung Sedayu berlahan. Ketika beberapa orang berusaha mendekati kikap patarga jalu, maka para pengikutnya masih berusaha melindunginya. Meskipun pertempuran sudah berakhir serta mereka tidak berpengharapan lagi, namun mereka tidak membiarkan orang lain mendekati tubuh kikap patarga jalu. Biarkan mereka, desis Kilurah Agung Sedayu, jangan ganggu orang-orang itu. Para pengawal tanah perdikan serta para prajurit dari pasukan khusus kemudian membiarkan para pengikut kikap patarga jalu itu mengerumuninya. Namun Kilurah Agung Sedayu berdesis pula. Biarlah mereka membawa kikap pat kebanjar. Suwanda Rulah yang kemudian melangkah mendekati para pengikut kikap patarga jalu itu. Bawa kikap patarga jalu kebanjar. Untuk apa bertanya seorang putut, apakah kau akan menjadikannya pangawan ewan? Tidak. Tetapi bawa kikap pat itu kebanjar. Kami keberatan. Kami akan membawa kikap pat pulang, pulang kemana? Ia tidak akan dapat bertahan di perjalanan. Karena itu, bawa kebanjar. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Kami tidak akan menyerahkan kepada siapapun, jawab putut itu. Karena itu, kalian sendirilah yang membawanya. Biarlah pengawal tanah perdikan ini membuka jalan, agar kalian tidak diganggu di perjalanan kebanjar. Tidak. Jawab putut itu, kami tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah ini, maka kamilah yang akan membawanya kebanjar. Kami akan mempertahankannya. Pergunakan nalarmu. Kami dapat membunuh kalian semuanya dan memperlakukan kikap pat arga jalu lebih buruk dari yang kalian duga. Putut itu termanggu-manggu sejenak. Sementara itu Suandaru berkata, kami tidak mempunyai banyak waktu. Lakukan. Memang mereka tidak mempunyai pilihan lain. Para pengikut kikap pat arga jalu sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena itu, maka akhirnya mereka pun harus tunduk kepada perintah itu. Dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal tanah perdikan, maka kikap pat arga jalu itu pun telah diusung oleh para pengikut kebanjar padukuhan. Sementara itu Suandaru pun memerintahkan kepada para pengawal untuk mengatasi segala persoalan yang timbul setelah pertempuran berakhir. Mungkin masih ada sekelompok pengikut kikap pat arga jalu yang tidak mau melihat kenyataan, berkata Suandaru. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang juga terluka di bagian dalam tubuhnya, telah dipapah gelagah putih ke sebuah regol halaman rumah di pinggir jalan. Beberapa saat Agung Sedayu duduk untuk mengatur pernafasannya. Sekar mirah yang berjongkok di sisinya menjadi sangat gelalisah ketika ia melihat titik darah di sudut bibir Agung Sedayu. Dengan demikian, maka luka dalam Agung Sedayu tentu cukup parah. Bawa kilurah ke pendapa rumah itu, berkata Kijaya Raga. Tetapi Agung Sedayu menolak untuk diusung. Aku dapat berjalan sendiri, berkata kilurah Agung Sedayu. Meskipun demikian, gelagah putih masih harus membantunya, karena kilurah masih terlalu lemah. Di pendapa, Agung Sedayu duduk di atas tikar pandan yang sudah digelar. Kedua kakinya bersilang. Sedang kedua telapak tangannya diletakkannya di atas lututnya. Tidak seorang pun mengganggunya ketika Agung Sedayu berusaha untuk mengatasi kesulitan pernafasannya. Dengan gelisah sekar mirah dan beberapa orang yang lain menungguinya. Sementara itu di Regol masih nampak beberapa orang pengawal berjaga-jaga. Dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal tanah perdikan serta prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan, Kikap Pat Arga Jalu telah dibawa ke banjar. Ternyata Kikap Pat Arga Jalu mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sekali, sehingga meksipun dadanya terluka parah, namun Kikap Pat Arga Jalu itu masih dapat membuka matanya. Kik Gede dan Kik Arga Jaya duduk menungguinya bersama beberapa orang pengawal. Namun di antara mereka terdapat tiga orang pengikut setia Kikap Pat Arga Jalu. Seorang di antara mereka, seorang putut, sama sekali tidak mau bergeser dari sisi Kikap Pat Arga Jalu yang terbaring diam itu. Kakang, Desiski Gede. Kikap Pat Arga Jalu yang sudah membuka matanya itu mencoba menarik nafas panjang. Namun ternyata sakit yang sangat telah menusuk dan mencengkam isi dadanya. Adi, Desiski Kip Pat Arga Jalu sambil menyeringai menahan sakit. Minumlah. Mungkin minuman itu dapat mengurangi rasa sakit di dadamu. Namun ketika seseorang menyerahkan semangkuk minuman, putut itulah yang menerimanya. Putut itulah yang lebih dahulu minum seteguk, sebelum minuman itu diberikan kepada Kikap Pat Arga Jalu. Kau terlalu curiga, Desiski Arga Jaya, kau mencemaskan racun di dalam minuman itu? Ya, jawab putut itu tegas. Ternyata kau sangat dungu, Desiski Arga Jaya, jika kami ingin membunuhnya, kami tidak perlu mempergunakan racun. Bahkan kau dan kawanmu juga. Putut itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun dapat mengerti maksud Kip Arga Jaya. Tetapi putut itu tidak menjawab. Setelah minum seteguk, maka Kikap Pat Arga Jalu itu berdesis. Bagaimana dengan Kilurah Agung Sedayu? Kilurah terluka. Tetapi ia belum ada di sini. Mudah-mudahan Kilurah segera menjadi baik. Aku harus mengakui, suara Kikap Pat Arga Jalu perlahan sekali. Kilurah adalah orang yang memiliki segala galanya di dunia olahkan huragan. Ia memiliki bekal yang lengkap untuk disebut orang yang terbaik. Aku harus mengakui kemenangannya dengan ikhlas. Sudahlah, Kakang, berkata Ki Gede, kami akan berusaha mengobati luka dalam Kakang. Kami akan memanggil Tabib terbaik. Bahkan mungkin Kilurah Agung Sedayu yang memiliki kemampuan pengobatan peninggalan gurunya, mempunyai obat untuk mengatasi luka dalam Kakang Kap Pat Arga Jalu. Tetapi Ki Kap Pat Arga Jalu itu tersenyum. Katanya, tidak ada gunanya Ki Gede. Lukaku sangat parah. Aku akan mati. Bertahanlah Kakang. Sebentar lagi Tabib itu akan datang. Tetapi Ki Kap Pat Arga Jalu itu menggeleng. Katanya, aku minta diri. Tetapi aku minta Adi menghijankan tubuhku dibawa kembali kepada pokanku dan dikuburkan di sana. Aku tahu bahwa Soma dan Tumpak pun tidak dapat bertahan hidup dalam pertempuran yang keras ini, yang sama sekali di luar dugaanku. Aku minta Adi juga mengizinkan tubuh kedua anakku itu dibawa pulang. Ki Gede menarik nafas panjang. Katanya, baiklah Kakang. Aku tidak akan berkeberatan. Salamku buat Kilurah Agung Sedayu, Suandaru, Prastawa dan yang lain-lain. Aku minta maaf kepada pandan wangi atas usahaku mengguncang warisan yang seharusnya memang diterimanya. Sudahlah, Kakang. Lupakan semuanya. Tetapi agaknya keadaan Kakang justru bertambah baik. Tabib itu akan segera datang. Tetapi Ki Kap Pat Arga Jalu pun kemudian memejamkan matanya. Masih terdengar ia berdesis, aku juga minta maaf kepada Adi berdua. Ki Gede tidak sempat menjawab Ki Kap Pat Arga Jalu itu pun telah pergi untuk selamanya. Putut yang setia kepadanya itu pun memandanginya dengan wajah sayu. Ia pun memalingkan wajahnya ketika matanya menjadi basah. Ia sadar, jika ada air matu yang menitik, hendaknya jangan membasahi tubuh Ki Kap Pat Arga Jalu yang telah meninggal. Ketika Tabib yang dipanggil itu datang, maka Ki Kap Pat Arga Jalu sudah tidak bernyawa lagi. Tidak ada yang dapat aku lakukan sekarang, desis Tabib itu. Memang tidak ada yang dapat dilakukan oleh Tabib itu atas Ki Kap Pat Arga Jalu yang telah meninggal. Namun Ki Gede pun kemudian telah memerintahkan untuk mengumpulkan tubuh Soma dan Tumpak yang juga telah dibunuh di Medan Pertempuran. Meskipun mereka sudah berada di tangan para murid Ki Kap Pat Arga Jalu, tetapi mereka tentu masih berada di padukuhan ini. Mereka tentu belum dapat dibawa keluar, berkata Ki Gede. Selain itu, kita pun harus segera berkumpul di banjar untuk membicarakan langkah-langkah lebih lanjut. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka orang-orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan serta para pemimpin pengawal dan para pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus telah berkumpul di banjar. Sementara itu para pengawal Tanah Perdikan serta para prajurit masih sibuk di bekas medan pertempuran yang terpencar di seluruh padukuhan. Mereka bertugas untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah gugur. Selain tugas itu maka sebagian yang lain mengamati para pengawal dari Puda Lawang serta para pengikut Ki Kap Pat Arga Jalu yang menyerah, mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh di pertempuran. Agung Sedayu yang terluka dalam, sudah berada di banjar itu pula. Meskipun tubuhnya masih lemah namun Agung Sedayu berusaha untuk berjalan meskipun harus dipapah. Namun Rarawulan masih belum mampu menapak. Ia masih sangat lemah. Karena itu, maka setelah memapah Agung Sedayu sampai ke banjar, gelagah putih segera pergi mendapatkan Rarawulan. Biarlah aku di sini saja kakang, berkata Rarawulan. Semua orang berkumpul di banjar. Aku masih sangat lemah. Aku juga tidak akan dapat berbuat apa-apa di banjar. Tetapi segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Juga tentang pengobatan. Kakang Agung Sedayu juga terluka di bagian dalam tubuhnya ketika ia bertempur melawan Ki Kap Pat Arga Jalu. Apakah kakang Agung Sedayu juga pergi ke banjar ya? Aku memapahnya. Daya tahan kakang Agung Sedayu yang sangat tinggi mampu mengatasi perasaan sakit karena luka dalamnya. Bahkan kakang Agung Sedayu dengan mengatur pernafasannya mampu mengatasi kelemahannya sehingga dengan sisa tenaganya, kakang Agung Sedayu masih sanggup berjalan ke banjar. Aku tidak, kakang. Aku akan membawamu. Aku akan menyiapkan seekor kuda. Kau akan naik ke punggung kuda. Aku tidak bisa. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, jika demikian, aku akan mendukungmu. Ah, malu, sahut rara wulan dengan serta merta. Mungkin akan banyak yang harus dibicarakannya di banjar. Malam nanti, rara. Sebaiknya kakang saja berada di banjar. Biarlah beberapa orang pengawal menemani aku di sini. Mbokayu Pandanwangi dan Mbokayu Sekar Mirah tentu akan ikut serta dalam setiap pembicaraan. Mungkin Nyidwani tidak akan banyak terlibat. Ia dapat menemani aku di sini. Semua orang mengharapkan aku dapat membawamu ke banjar. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Sementara itu, gelagah putih pun berkata, mungkin kami dapat mengusungmu dengan tangga bambu yang diberi beberapa lembar galar. Kau dapat berbaring di atasnya. Empat orang yang mengangkatmu dan membawamu kemari. Tidak. Jadi bagaimana menurutmu kera yang terbaik agar kau dapat berada di banjar malam ini? Rara wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah ada pedati di padukuhan ini? Ada. Aku dapat mengusahakan. Aku mau pergi ke banjar. Tetapi aku akan naik pedati. Gelagah putih tertawa. Namun ia pun kemudian pergi untuk mencari sebuah pedati. Ada beberapa pedati di padukuhan jati anyar. Orang-orang yang pergi mengungsi, meninggalkan pedati mereka di padukuhan. Bahkan dengan lembunya sekali. Sebelum terjadi. Pertempuran, mereka masih saja menyabit rumput dan membawanya ke kandang. Malam itu, Rara wulan benar-benar berada di banjar. Namun perempuan itu masih belum dapat ikut dalam pembicaraan-pembicaraan di Pringgitan. Selama berada di banjar, Rara wulan berada di dalam sebuah bilik diserambi ditunggui oleh nyiduani yang agaknya tidak banyak terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan di antara para pemimpin tanah perdikan menoreh. Namun mereka masih belum membicarakan persoalan tanah perdikan menoreh itu sendiri. Tetapi mereka membicarakan penyelesaian dari pertempuran yang baru saja terjadi. Tanah perdikan menoreh, akhirnya telah menetapkan bahwa beberapa orang pengikut kikap patarga jalu dapat membawa mayat kikap patarga jalu, soma dan tumpak kembali ke padepokan mereka. Mereka sementara itu, sebagian yang lain akan tetap tinggal sebagai tawanan di tanah perdikan. Mereka yang tinggal juga harus menguburkan kawan-kawan mereka yang terbunuh, serta merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Ketika keputusan itu dengan resmi diberitahukan kepada putut mawekas, maka putut itu pun mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Besok aku akan membawa mayat kikap patarga jalu, soma dan tumpak. Mereka adalah lambang kebesaran perguruan kami. Baiklah. Bawa mayat itu kembali ke perguruanmu. Selain lambang kebesaran perguruanmu, makam itu hendaknya juga menjadi patok peringatan atas kegagalannya karena kikap patarga jalu telah berjalan menyimpang dari jalan kehidupan seorang yang berilmu tinggi. Putut mawekas tidak segera menjawab. Nampaknya kau masih meragukan langkah-langkah susat yang diambah oleh gurumu, berkata Ki Gede, Renungkanlah. Apa yang telah dilakukannya di sini? Apakah ia berhak melakukannya atau tidak? Bukan hanya karena kami memiliki orang-orang yang lebih baik dari para pemimpin perguruanmu. Tetapi kami juga berlandaskan pada langkah-langkah yang benar yang telah kami jalani. Yang Maha Agung telah memberikan perlindungan kepada kami sekaligus menunjukkan keperkasaannya kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Putut itu menundukan kepalanya. Sementara Ki Gede berkata selanjutnya, Renungkan ini. Kecuali jika kau memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengetahui, Ki Gede. Nah, jika kau mengetahuinya, serta kau dapat membedakan salah dan benar, maka kau akan mengetahui, apakah Ki Kapat Arga Jalu berjalan di jalan kebenaran atau tidak. Putut Mawakas tidak menjawab. Tetapi aku yakin bahwa Ki Kapat Arga Jalu telah banyak memberikan keterangan yang tidak benar kepadamu dan kepada murid-muridnya yang lain. Terutama dalam hubungannya dengan langkah-langkah yang diambilnya di tanah perdikan ini. Putut Mawakas menarik nafas panjang. Putut Mawakas bertanya Ki Gede kemudian, jika kau mengetahuinya, siapa saja kah orang-orang yang telah berhubungan dengan gurumu sebelum ia mengambil langkah-langkah yang menyesatkan itu? Jika kau mengetahuinya dan bersedia mengatakannya, mungkin kami dapat menelusuri jejak dari orang-orang yang akan mengambil keuntungan dari gejolak yang terjadi di tanah perdikan ini. Tidak ada orang lain yang mempengaruhinya, jawab putut itu, guru yakin bahwa langkah yang diambilnya itu benar. Keyakinan memang mahal harganya. Tetapi keyakinan yang melawan kebenaran akan berakibat sangat buruk. Bahkan seandainya gurumu berhasil menundukkan tanah perdikan ini, maka akibatnya tentu masih akan berkelanjangan. Kau kira gurumu akan dapat menemukan jalan yang akan dapat disetujui bersama dengan Ki Demang Pudak Lawang? Putut Mawakas itu terdiam. Ia memang tidak mengetahui secara terperinci rencana gurunya. Yang diketahuinya hanyalah garis besarnya saja. Karena putut itu tidak menjawab, maka Ki Gede pun bertanya pula, kau kenal sahabat-sahabat dekat gurumu. Ada beberapa orang yang aku kenal, Ki Gede, jawab putut itu. Siapakah di antara mereka yang paling menarik perhatianmu? Atau mereka yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap gurumu serta perguruanmu? Guru adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, bukan guru yang terpengaruh oleh orang-orang yang dekat dengannya, tetapi sebaliknya pengaruh guru kepada merekalah yang cukup besar. Jadi menurut jalan pikiranmu, orang yang lebih tinggi ilmunya sajalah yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain yang lebih rendah tingkat ilmunya. Ya, itukah yang terjadi menurut pendapatku, ya, Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada datariya pun berkata, kau keliru putut mawekas. Meskipun tataran ilmunya lebih rendah, tetapi jika ia memiliki kelicikan dan kecerdikan yang lebih tinggi, maka ia akan dapat memperalat orang yang ilmu kanuraganya lebih tinggi. Guruku tidak akan diperalat oleh seseorang. Baiklah. Jika demikian aku dapat mengerti sifat dan watak gurumu. Maksud Ki Gede. Apa yang nampak itu benar-benar pancaran dari sikap jiwanya. Ia benar-benar seorang yang berhati kelam. Kenapa? Gurumu telah dicengkam oleh perasaan iri hati, tamak dan nafsu iblis yang tidak terkendali. Semua itu timbul murni dari dirinya sendiri. Berbeda dengan mereka yang karena bujukan atau katakan dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin karena hatinya yang sedang goyah atau karena sebab-sebab lain, maka mereka dapat termakan oleh bujukan. Putut Mawakas itu terdiam. Sementara Ki Gede pun berkata, jika demikian, maka kami tidak akan pernah memaafkan kesalahannya meskipun gurumu sudah terbunuh. Putut Mawakas tidak menyaut. Tetapi wajahnya menjadi semakin menunduk. Baiklah. Tidak ada persoalan lagi yang perlu kita bicarakan. Kami tahu bagaimana kami harus bersikap. Putut Mawakas masih saja berdiam diri. Ada sesuatu yang terasa bergejolak di dalam dadanya. Namun Putut Mawakas itu tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah Mawakas. Kau dapat beristirahat. Besok kau dan beberapa kawanmu dapat meninggalkan padukuhan ini untuk membawa mayat kakang kapat Arga Jalu, Soma dan Tumpah kembali ke padukuhanmu. Terima kasih, Ki Gede. Tetapi Putut Mawakas tidak segera beranjak, sehingga Ki Gede justru bertanya, apakah masih ada yang ingin kau katakan? Ki Gede berkata Putut itu kemudian, aku mohon maaf bahwa tidak semua yang aku katakan itu benar. Maksudmu? Guru memang mempunyai beberapa orang sahabat. Aku memang tidak tahu dengan pasti, apakah guru telah terpengaruh oleh mereka atau salah seorang dari mereka. Tetapi yang aku tahu, guru memang pernah berbicara dengan mereka tentang tanah perdikan ini. Siapa saja yang kau ketahui pernah berbicara dengan gurumu tentang tanah perdikan ini? Beberapa orang. Seorang di antaranya adalah seorang pemimpin dari sebuah perguruan yang sangat terkenal. Perguruan apa? Perguruan yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi dan mempunyai sejenis senjata yang khusus. Senjata apa? Aku menjadi heran dan bertanya-tanya ketika aku juga melihat jenis senjata yang sama di tanah perdikan ini. Apakah wujud senjata itu? Tongkat baja putih. Di pangkalnya terdapat wujud tengkora kecil berwarna kuning keemasan. Yang mendengar keterangan Putut Mawakas itu terkejut. Bahkan dengan serta merta gelagah putih menyahut, sabalintang. Putut itulah yang terkejut. Dipandangilah laki-laki muda yang telah berhasil membunuh Soma itu. Dari mana kau tahu namanya? Putut itu bertanya. Kami mengenalnya dengan baik jawab gelagah putih. Ia pernah datang kemari? Ya. Ia pernah datang kemari. Dengan beberapa orang pengikutnya, namun juga pernah datang dengan pasukan segelar setpapan. Tetapi tidak pernah berhasil. Putut itu menarik nafas panjang. Jika demikian, aku berani mengambil kesimpulan, bahwa kisah balintang telah mempengaruhi gurumu, kikap patar gajalu. Setidak-tidaknya memberikan dorongan untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukannya. Tetapi Putut Mawakas itu menjawab dengan serta merta. Sikap guruku adalah mandiri. Tidak ada orang yang mempengaruhinya. Ia dapat mengambil keputusan menurut kemauannya sendiri. Kau lah yang dumu. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan gurumu. Mungkin gurumu mempunyai rencananya sendiri. Bahkan mungkin gurumu sudah siap berhianat terhadap kisah balintang. Tetapi gagasan untuk menguasai tanah ini tentu timbul dari hasutan kisah balintang. Ternyata hasutan itu menyentuh hati kikap patar gajalu. Lalu ia membuat rencananya sendiri. Yang benar adalah guru membuat rencananya sendiri. Tidak, bentak gelagah putih, kau benar-benar dumu. Gurumu juga dumu. Mungkin gurumu menganggap dirinya cerdik. Mungkin gurumu merasa bahwa pada suatu harinya. Akan dapat mempermainkan kisah balintang. Tetapi seandainya gurumu berhasil, maka ia tidak akan lebih dari seekor cengkerik aduan yang digelitik dengan kembang rumput. Omong kosong. Kau jangan asal dapat membuka mulutmu. Gelagah putih menjadi senagat marah. Dengan kerasia berkata, ternyata kau tidak akan pernah dapat membawa mayat gurumu keluar dari tanah perdikan menoreh. Aku dapat membunuhmu lebih cepat dari membunuh Soma. Wajah putut itu menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia berhadapan dengan seorang yang masih terhitungmu dan namun berilmu tinggi. Tetapi sebelum putut itu menjawab, terdengar Ki Gede menengahi, Sudahlah. Kita tahu apa yang sudah terjadi. Kakang Kapat Arga Jalu tentu terpengaruh oleh kisah balintang. Diakui atau tidak diakui? Baik oleh Kakang Kapat Arga Jalu sendiri seandainya ia masih hidup, atau oleh para cantrik dan pututnya. Tetapi itu tidak penting. Meskipun demikian, kami akan mengucapkan terima kasih jika kau atau salah seorang di antara kalian yang mengetahui jalur hubungan dengan kisah balintang, dapat memberitahukan kepada kami. Wajah putut itu menjadi semakin tegang. Bahkan ia pun berkata, jadi Ki Gede juga merendahkan guruku? Bahkan mencoba untuk mempengaruhi agar aku atau salah seorang di antara kami berhianat terhadap orang-orang yang mempercayai dan dipercayai oleh guru? Diam kau, bentak gelagah putih, dengar sekali lagi. Aku dapat membunuhmu. Sudahlah gelagah putih, cegah Ki Gede, kami serahkan saja kepadanya, bagaimana ia mengartikan pernyataan kita. Tetapi kita tidak akan mencabut keputusan yang telah kita ambil. Biarlah ia membawa mayat kakang kapat Arga Jalu, Soma dan Tumpak pulang kepada pokkannya. Biarlah ia mengatakan kepada kisah balintang, pernyataanku ini. Tetapi aku ingin menesihatkan, jangan mengatakan apa-apa kepada kisah balintang. Jika kisah balintang tahu, bahwa putut Mawakas telah menyebut nama saba lintang di hadapan kita, maka ia tentu akan mengalami nasib buruk. Apalagi sepeninggal Ki Kapat Arga Jalu. Bagi saba lintang, para pengikut kakang Kapat Arga Jalu akan menjadi barang mainan yang tidak berharga. Ki Gede tidak akan dapat mengadu domba antara kami dengan Ki Saba lintang. Sudah aku katakan, terserah kepadamu. Tetapi menurut pendapatku, Saba lintang akan menjadi sangat marah jika ia tahu, bahwa kau telah mengaku berada di bawah pengaruh kisah balintang. Bukankah aku tidak mengatakan bahwa kami, terutama guru, berada di bawah pengaruh kisah balintang? Cukup Mawakas. Nampaknya kau masih harus belajar banyak tentang sifat dan watak seseorang. Sudahlah. Jika kau tidak dapat mengerti apa yang kami maksudkan, lupakan saja pernyataan kami tentang hubungan antara gurumu dan kisah balintang. Tetapi jangan menyesal jika pada suatu hari Saba lintang datang untuk memporak-porandakan pada pokanmu, Ki Gede berhenti sejenak. Namun ketika Putut Mawakas akan menjawab, Ki Gede berkata, Tunggu. Jangan menyelah. Yang aku katakan hanyalah satu peringatan bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Putut Mawakas menarik nafas panjang. Beberapa saat kemudian, maka Putut Mawakas itu pun meninggalkan pertemuan di banjar itu. Beberapa orang pengawal tanah perdikan dan prajurit dari pasukan khusus masih saja mengawalnya dengan ketat. Malam itu Putut Mawakas telah mempersiapkan diri bersama beberapa orang cantrik atas izin Ki Gede, untuk meninggalkan tanah perdikan menoreh di keesokan harinya. Mereka akan membawa tubuh Kikap Pat Arga Jalu, Soma dan Tumpak yang terbunuh di peperangan kembali kepada pokan mereka. Satu perjalanan yang panjang. Sementara itu mereka tidak dapat berlama-lama berada di jalan, justru karena mereka membawa mayat gurunya. Dalam ketegangan perasaan, malam itu Putut Mawakas serta beberapa orang cantrik yang telah mendapat izin untuk meninggalkan tanah perdikan menoreh, bahkan hampir tidak dapat tidur. Mereka hanya sempat tidur sekejap-sekejap. Namun di dini hari mereka sudah mempersiapkan diri untuk berangkat meninggalkan tanah perdikan. Suandaru dan gelagah putih dan prastawa sempat menunggui pada saat-saat mereka akan berangkat. Agaknya jantung Putut Mawakas masih terasa pedih oleh sikap gelagah putih dan ki-gede menoreh. Karena itu, wajahnya masih nampak gelap. Ketika ia minta diri mewakili kawan-kawannya, terasa pada getar suaranya bahwa masih ada sesuatu yang tersangkut di dadanya. Selamat jalan, berkata Suandaru. Terima kasih, jawab Putut itu. Sementara itu gelagah putih masih saja berdiam diri. Sejenak kemudian, maka iring-iringan kecil telah berlalu meninggalkan paduk Kuhan Jati Anyar. Bahkan selanjutnya meninggalkan tanah perdikan menoreh. Mereka mengusung tiga sosok mayat. Ki Kapat Arga Jalu dan kedua orang anak laki-lakinya. Soma dan Tumpak. Putut Mawakas tidak ikhlas terhadap sikap kita, Desi Suandaru. Biar saja, jawab gelagah putih, kesempatan yang diberikan oleh Ki Gede sudah terlalu banyak baginya. Kecuali Putut itu masih tetap dibiarkan hidup, ia pun dapat meninggalkan tanah perdikan ini tanpa cedera. Jika dengan kebaikan hati Ki Gede, Putut Edan itu masih kurang, maka pada satu kesempatan aku justru akan membunuhnya. Suandaru menarik nafas panjang. Katanya, sudahlah. Jangan kau pikirkan lagi. Biarlah Putut itu pergi membawa ketiga sosok mayat itu serta membawa kesan dan sikapnya terhadap tanah perdikan ini. Jika ia akan kembali lagi kemari, biarlah ia kembali. Agaknya Putut itu akan kembali, sahut gelagah putih, ia akan menghubungi Kisabalintang. Kisabalintang akan menemui dan membujuk lagi beberapa perguruan untuk memusuhi tanah perdikan. Tetapi Kisabalintang sendiri sudah tidak akan berani datang langsung ke tanah perdikan ini. Justru kelicikannya itulah yang sangat berbahaya. Ada saja akalnya untuk membujuk seseorang agar memusuhi tanah perdikan ini. Jika kali ini tiba-tiba Wakap Pat Arga Jalu datang dan bahkan kemudian menyerang tanah perdikan ini, bukankah hal seperti ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Dengan hubungan keluarga yang masih ada di antara Ki Kap Pat Arga Jalu dengan Ki Arga Jaya dan Ki Gede, maka Ki Kap Pat Arga Jalu yang mungkin berdasarkan atas gagasan Kisabalintang, maka Ki Kap Pat Arga Jalu mempunyai lubang, di mana ia harus mulai dengan rencananya yang ternyata kemudian tersusun rapi. Gelagah Putih yang masih marah itu bergumam, jika ia berani kembali dengan siapapun, maka ia akan aku singkirkan pertama kali. Jangan kau bebani perasaanmu dengan kebencian seperti itu, berkata Suandaru. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia sempat menilai sikap Suandaru. Nampaknya ketika Suandaru menjadi semakin tua, hatinya menjadi semakin mengendap, sehingga Suandaru itu dapat menasehatinya. Justru karena nasihat itu diucapkan oleh Suandaru, maka kesannya justru berbeda. Nasihat itu seakan-akan telah menghujam jauh ke dalam lubuk hatinya. Ya, berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri, kenapa aku harus menyiksa diri sendiri dengan perasaan benci yang tidak berkesudahan. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Gelagah Putih itu telah meletakkan beban yang tersangkut di rongga dadanya. Namun keduanya terkejut ketika seseorang telah memapah seseorang mendekati mereka. Siapa? Ki Demang Pudak Lawang. Ki Demang Pudak Lawang, ulang Gelagah Putih sambil melangkah mendekat. Ketika ia mengangkat wajah orang itu, dilihatnya wajah yang sangat pucat. Bibir yang kering dan bergetar. Kenapa orang itu tanya prastawa? Ki Demang kami ketemukan dengan tidak sengaja di sebuah rumah. Tubuhnya terikat sehingga Ki Demang tidak dapat beringsut kemana-mana. Bawa ke banjar. Serahkan kepada tabib yang bertugas agar merawat Ki Demang Pudak Lawang. Usahakan agar keadaannya membaik. Kami memerlukan keterangannya. Ki Demang Pudak Lawang yang lemah itu pun segera dibawa ke pendapa banjar. Ternyata orang-orang yang berada di banjar juga berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Orang itu diperlukan keterangannya. Dalam pada itu, sejak hari itu, tanah perdikan menoreh mulai membenahi tatanan kehidupan, terutama di padukuhan jati anyar yang telah dijadikan ajang peperangan, serta di seluruh kademangan Pudak Lawang. Para pemimpin yang ada di tanah perdikan, mulai disebar di tempat-tempat yang memerlukan pembinaan setelah perang. Sementara itu, para tawanan telah ditempatkan di sebuah barak tidak lauh dari barak para prajurit dari pasukan khusus di tanah perdikan. Kilurah Agung Sedayu sebagai pemimpin prajurit Mataram yang berada di tanah perdikan, telah mengambil alih para tawanan dari tugas para pengawal tanah perdikan menoreh yang kemudian diserahkan kepada para piah jurit Mataram. Agung Sedayu pun segera menyusun laporan dan disampaikannya ke Mataram, tentang gejolak yang telah terjadi di tanah perdikan menoreh. Prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan telah akung libatnya langsung, berkata Agung Sedayu di dalam laporan tertulisnya. Dalam pada itu untuk sementara kademangan jati anyar dipegang langsung oleh Ki Gede menoreh, Ki Gede sempat mengumpulkan para bebahu dan dengan terpaksa telah menahan mereka. Kita telah bekerja sama bertahun-tahun, berkata Ki Gede kepada mereka, kecuali Ki Demang yang belum cukup lama menggantikan kedudukan alihnya. Mungkin karena ia belum berpengalaman, atau justru karena nafsunya yang meronta-ronta di dalam dadanya, Ki Demang telah terbujuk oleh Ki Kap Patar Gajalu. Ki Demang yang masih lemah itu menjawab dengan suara yang bergetar, Kami mohon ampun, Ki Gede. Untuk sementara kalian terpaksa kami tahan. Pengkhianatan kalian tidak dapat begitu saja kami lupakan. Kami akan minta petunjuk kepada Mataram, apa yang sebaiknya kami lakukan. Ternyata kalian tidak saja terbatas melawan kekuasaan tanah perdikan menoreh, tetapi kalian telah melawan kekuasaan Mataram. Kalian tahu, bahwa para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh telah melibatkan diri di bawah pimpinan langsung ke lurah agung sedayu. Tetapi kalian masih saja tetap melawan. Sehingga dengan demikian, maka berarti bahwa kalian telah melawan kekuasaan Mataram pula. Ki Kap Patar Gajalulah yang melakukannya. Aku tidak dapat berbuat banyak. Jangan membuat bermacam-macam alasan. Kau sudah tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa kalian telah berkhianat. Ampun Ki Gede. Jangan sebut kami pengkhianat. Bukankah kau telah mengkaitkan pengkhianatan itu? Dengan hukuman mati. Ki Demang menundukan kepalanya. Tubuhnya terasa menjadi semakin lemah, sehingga rasa-rasanya tulang-tulangnya telah tercerabut dari tubuhnya. Tetapi Ki Demang memang tidak dapat ingkar akan perbuatannya, sehingga yang tersisa kemudian hanyalah penyelesan saja. Ketika Ki Gede mulai membenahkan demangan Pudak Lawang, maka Ki Gede telah menunjuk seorang yang dianggap dapat dipercaya untuk memangku jabatan demang di Pudak Lawang. Ki Gede sudah mengatakan kepadanya, bahwa kedudukan yang dipangkunya itu hanyalah untuk sementara. Namun sebelum ada seorang demang yang ditetapkan, maka orang itu berkewajiban untuk melaksanakan tugas seorang demang. Tetapi ia pun menerima hak yang seharusnya diterima oleh seorang demang. Tanah Bengkok dan hak-hak yang lain. Suandaru dan Pandanwangi tidak segera meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh yang baru saja di Lana Prahara. Namun Prahara di Tanah Perdikan itu telah memperingatkannya untuk mulai berpikir dengan sungguh-sungguh, apa yang seharusnya dilakukan jika pada saatnya harus ada peluarisan kekuasaan. Memang tidak terlalu tergesa-gesa Suandaru, berkata Ki Gede, tetapi kita harus sudah mulai memikirkannya. Sabalintang tentu masih akan menggelitik beberapa orang berilmu tinggi yang bodoh, sehingga dapat dijadikan alat bagi kepentingan Ki Sabalintang. Suandaru mengangguk-angguk. Sabalintang tidak hanya menyusup lewat Tanah Perdikan Menoreh, tetapi juga lewat kademangan Sangkal Putung. Hampir saja hubungan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh retak justru karena Tanah Perdikan Menoreh tidak dapat mendukung keinginan Suandaru yang telah disusupi racun lewat godaan yang sangat lembut. Suandaru hampir menjadi gila pada saat hatinya digelitik oleh keinginan untuk menjadi Sangkal Putung Tanah Perdikan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Kis Sabalintang adalah seorang yang sangat cerdik dan licik. Ia mampu memperalat orang-orang yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pikirkan hal itu Suandaru, berkata Ki Gede Menoreh. Ya, ayah, jawab Suandaru, aku akan memikirkannya. Nampaknya akan terdapat banyak persoalan. Ya, selain itu, kau pun harus berhati-hati. Mungkin Sabalintang akan merunduk Sangkal Putung. Baru kemudian ia berhasil mendapatkan tongkat baja putih yang sebuah lagi. Jika keduanya sudah menyatu, maka kedung jati rasa-rasanya akan bangkit lagi. Tetapi dengan sifat dan watak yang sudah berbeda. Sehingga kebangkitannya itu justru akan lebih. Banyak menimbulkan bencana bagi umat manusia, terutama di lingkungan kekuasaan Mataram. Karena Mataram tidak akan membiarkan perguruan kedua jati itu bangkit lagi. Ya, ayah. Sabalintang memang sangat licik. Tetapi pengecut, sehingga jarang sekali nampak di medan pertempuran. Berbagai pesan telah diberikan kepada Suandaru dan Pandanwangi, apa yang sebaiknya dilakukannya antara lain. Ki Gede berkata, kau juga harus memperkuat pertahananmu, Suandaru. Anak-anak muda di seluruh padukuhan harus sudah siap digerakan. Ya, ayah. Dalam keadaan putus asa mungkin saja Sabalintang mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang Sangkal Putung. Ya, ayah. Nah, sekarang pergilah untuk beristirahat. Besok kita akan melanjutkannya. Keadaan kademangan Pudak Lawang memang sudah menjadi sedikit parah. Racun yang ditebarkan oleh Kikap Pat Arga Jalu nampaknya masih saja mencengkam sekelompok anak-anak mudanya. Mereka masih saja bersikap bermusuhan dengan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Sebenarnya lah bahwa para anak-anak muda Pudak Lawang masih berada di bawah pengaruh mimpi buruk mereka. Setelah beberapa hari Suandaru dan Pandanwangi berada di Tanah Perdikan Menoreh, maka mereka pun telah minta diri. Mereka tidak dapat meninggalkan Sangkal Putung terlalu lama. Kik Demang Sangkal Putung sudah menjadi semakin tua. Meskipun usianya tidak terpaut banyak dari Kik Gede, tetapi rasa-rasanya Kik Demang Sangkal Putung sudah jauh lebih tua. Baiklah nger. Tetapi ingat-ingatlah pesanku. Sabah Lintang akan dapat menjadi seakan-akan titisan Toh Pati yang memiliki tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati setelah Kipatih Mantaun. Toh Pati telah gagal menguasai Kimangan Sangkal Putung, karena waktu itu di Sangkal Putung at Widura dan kemudian Kiuntara. Ya, ayah, Suandaru mengangguk-angguk. Kiuntara itu sekarang masih berada di Jati Anom. Demikian pula Ki Widura. Jika titisan Toh Pati itu bangkit lagi unjuk menerkam Sangkal Putung, maka jangan segan-segan berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalahkan Toh Pati itu. Ya, ayah. Termasuk kakang Agung Sedayu, bukankah waktu itu Agung Sedayu baru saja bangkit ya, ayah. Nah, biarlah malam nanti kita mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang sudah ikut menyelamatkan Tanah Perdikan ini. Kau dapat minta diri dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, ayah. Tanda petik. Sebenarnya malam itu di rumah Ki Gede telah diselenggarakan sebuah pertemuan yang khusus. Yang diundang adalah orang-orang berilmu tinggi yang ikut serta mempertahankan Jati Anyar. Selain Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih serta istri-istri mereka, juga diundang Ki Jaya Raga, Empui Sanata dan Yidwani. Juga diundang para Demang, para pemimpin pengawal Tanah Perdikan dari Padukuhan-Padukuhan yang ada di Tanah Perdikan. Pada kesempatan itu, Ki Gede mengucapkan terima kasih kepada mereka atas kesediaan mereka berjuang mempertahankan Tanah Perdikan menoreh. Bahkan dalam pertemuan itu pula, Prastawa telah minta maaf kepada seluruh rakyat di Tanah Perdikan, bahwa kesetiaannya pernah diguncang oleh Ki Kapatar Gajalu. Hatiku memang rapuh, berkata Prastawa, aku mohon maaf kepada seluruh rakyat Tanah Perdikan ini. Untunglah bahwa akhirnya Yang Maha Agung telah menyelamatkan jiwaku dari pengkhianatan yang memalukan. Di malam itu pula, Suandaru telah minta diri kepada rakyat Tanah Perdikan menoreh. Seperti Ki Gede maka ia pun mengucapkan terima kasih atas kesetiaan rakyat terhadap Tanah Perdikannya. Kesetiaan kalian, kalian tujukan kepada Tanah ini. Tidak kepada seseorang, satu keluarga atau sekelompok orang. Itulah kebanggan rakyat Tanah Perdikan menoreh. Tetapi kesetiaan itu juga dituntut pula terhadap para pemimpinnya. Pertemuan itu berlangsung sampai jauh malam. Mewakili rakyat Tanah Perdikan, seorang demang telah mengucapkan selamat jalan kepada Suandaru dan Pandanwangi yang esok pagi akan meninggalkan Tanah Perdikan kembali ke Sangkal Putung. Namun demang itu pun berkata, Kiswandaru, aku mohon peristiwa ini menjadi sebuah peringatan bagi Kiswandaru. Bahwa ada celah-celah yang perlu segera diisi agar di kemudian hari tidak dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencari persoalan di Tanah Perdikan ini. Mungkin saja ada orang lain yang asal saja ingin membuat kekiseruhan di Tanah Perdikan ini. Tetapi mungkin pula ada sekelompok orang yang merasa mendapat peluang untuk mencari keuntungan dalam kericuhan-kericuhan di Tanah ini. Bahkan orang-orang jahat dan kelanjutan dari usaha Kisabalintang yang akan dapat bekerja sama. Suandaru mengangguk-angguk. Ditanggapinya pernyataan itu dengan ucapan terima kasih. Apa yang dikatakan Kisabalintang? Demang itu sejalan dengan pesan-pesan yang telah diberikan oleh Kigede sendiri. Ketika terdengar suara kentongan dalam irama daramuluk di wayah tengah malam, maka pertemuan itu pun telah ditutup oleh Kigede. Di keesokan harinya, ketika Fajar meningsing, Suandaru dan Pandanwangi telah siap meninggalkan Tanah Perdikan menoreh. Pandanwangi dengan pedang rangkap di kedua lambungnya, sedangkan Suandaru telah melilitkan cambuknya di bawah bajunya. Beberapa orang telah berkumpul di halaman rumah Kigede. Koma Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Raraulan, Kijuyaraga, Empuisanata, Nyidwani dan beberapa orang yang lain. Ki Arga Jaya dan Prastawa yang sudah berada di halaman itu. Sudahlah, berkata Pandanwangi, setiap orang pernah melakukan kehilafan. Kau boleh saja menyesali Prastawa. Tetapi jangan menghambat langkah-langkahmu selanjutnya. Tentu saja pengalaman yang membuatmu menyesal itu jangan terulang lagi. Ya, Mbokayu. Aku mengerti. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Pandanwangi menepuk bahu adik sepupunya sambil tersenyum. Katanya, jika ada waktu luang, datanglah ke Sangkal Putung, Prastawa. Kau tentu juga memerlukan waktu untuk beristirahat. Terima kasih Mbokayu. Pada suatu hari aku akan sampai ke Sangkal Putung. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Suandaru dan Pandanwangi itu pun telah meninggalkan regol halaman rumah Ki Gede Menoreh. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah melarikan kuda mereka di bulak persawahan menuju ke tempat penyeberangan. Pandanwangi yang jarang-jarang berada di tanah Perdikan Menoreh sejak ia berada di Sangkal Putung, sempat memperhatikan tanaman yang subur, yang membentang dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Sebagaimana kademangan Sangkal Putung, maka tanah Perdikan Menoreh menghasilkan beras yang cukup bagi rakyatnya. Selain beras masih ada penghasilan-penghasilan lain yang bukan saja memenuhi kebutuhan, tetapi juga dapat ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan selain pangan. Kecuali hasil buminya, di tanah Perdikan Menoreh juga terdapat berbagai macam kerajinan tangan yang menunjang kesejahteraan hidup. Nampaknya kesuburan tanahnya serta kemampuan mereka menghasilkan barang-barang kerajinan, telah membuat Ki Kapat Arga Jalu bermenimpi untuk menguasai tanah Perdikan ini, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Sementara itu perjalanan mereka pun menjadi semakin dekat dengan tempat penyeberangan di Kalipraga. Sepeninggal Suandaru dan Pandanwangi, tanah Perdikan Menoreh masih saja sibuk berbenah diri. Gelagah putih dan prastawa menjadi sangat sibuk. Perlahan-lahan mereka berusaha mendekatkan kembali Pudak Lawang dengan kademangan-kademangan lain di tanah Perdikan Menoreh. Satu usaha yang sulit, tetapi harus dilakukan bagi keutuhan tanah Perdikan Menoreh. Gelagah putih dan prastawa, bahkan Ki Gede sendiri telah mengingatkan kepada rakyat kademangan Pudak Lawang dan kademangan-kademangan lain, agar mereka tidak saling mendendam. Lupakan apa yang sudah terjadi demi masa depan tanah ini. Jika kita masih saling mendendam, maka luka ditabuh tanah Perdikan ini tidak akan segera sembuh, yang koyak tidak akan segera bertaut. Usaha itu memerlukan kesabaran yang tinggi. Sementara itu, pemangku jabatan demang di Pudak Lawang telah bekerja keras untuk memberikan sesuluh kepada rakyatnya. Kita harus mengakui bahwa sumber pertaka yang melanda tanah Perdikan itu adalah kademangan kita. Tetapi bukan atas kehendak kita. Bukan gagasan murni orang-orang Pudak Lawang. Ki demang telah terpengaruh oleh orang-orang asing itu, meskipun mereka saudara sepupu Ki Gede. Namun ternyata mereka telah menyebarkan racun di antara kita. Harapan-harapan yang melambung tinggi sampai ke awan. Bahkan Prastawa, Putra Ki Arga Jaya pun hampir saja terseret ke dalam arus yang menentang lulanan dan paugeran yang berlaku di tanah Perdikan ini. Rakyat Pudak Lawang sebagian terbesar dapat mengerti sehingga mereka pun mengakui sebagaimana dikatakan oleh pemangku demang Pudak Lawang itu. Tetapi masih ada juga di antara mereka yang keras kepala. Yang merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan itu benar. Dengan demikian, maka sikap rakyat Pudak Lawang sendiri masih terbelah. Ki Gede dan pemangku jabatan demang di Pudak Lawang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan dapat diselesaikan dengan serta-merta. Tetapi harus dengan perlahan-lahan penuh kesabaran. Kilurah Agung Sedayu pun sudah dipanggil ke Mataram atas dasar laporan yang telah disampaikannya. Kilurah Agung Sedayu harus memberikan beberapa keterangan dan pertanggung jawaban atas tindakan yang diambilnya dengan melibatkan para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, sehingga ada beberapa orang telah gugur karenanya. Tetapi penjelasan Kilurah Agung Sedayu dapat diterima, sehingga Kilurah Agung Sedayu tidak dianggap bersalah dengan tindakannya itu. Sementara itu, ketika keadaan sudah hampir menjadi pulih kembali, maka gelagah putih dan raraulan yang sudah sembuh sama sekali dari luka-luka dalamnya, teringat akan tugas yang sebenarnya masih harus diembannya. Mendapatkan tongkat baja putih yang berada di tangan kisah balintang. Satu tugas yang sangat berat. Namun gelagah putih tidak diberi batasan waktu serta keharusan berhasil. Bahkan jika perlu, gelagah putih dan raraulan dapat minta bantuan prajurit Mataram dan pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan atau dimanapun juga. Untuk melengkapi pertanda akan tugas yang diembannya, agar tidak timbul salah paham, maka lewat Kipatih Mandaraka dan kemudian Kilurah Agung Sedayu, gelagah putih telah mendapat sebuah lempeng tembaga yang dapat dikenakan di ikat pinggangnya yang memuat huruf-huruf yang menyatakan akan hak dan kewajibannya ditengarai oleh lambang kerajaan Mataram yang berbentuk mahkota serta sayap-sayap burung Garuda yang mengembang. Ketika niatnya untuk melanjutkan tugasnya itu dikemukannya kepada Kilurah Agung Sedayu, maka Kilurah pun bertanya, dari mana kau akan mulai, gelagah putih? Gelagah putih menarik nafas panjang. Dengan nada berat gelagah putih pun berkata, aku belum memikirkan lebih dalam kakang. Tetapi bagaimana jika aku pergi ke barat dan mengamati pada pokan yang ditinggalkan oleh kikap patar gajalu? Kau sudah dikenal oleh para pengikut kikap patar gajalu yang didibebaskan itu, gelagah putih. Aku akan menemui mereka dan berbicara berterus terang. Jika mereka orang-orang yang mempunyai jantung, mereka akan mengerti bahwa mereka telah dijerumuskan oleh kisah balintang. Mereka akan dapat memperbandingkan sifat dan watak kisah balintang dengan kigede di sini. Kilurah agung sedayu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, Jika kau tempuh jalan itu, maka akan sangat berbahaya bagimu, gelagah putih. Aku tidak yakin jika orang-orang yang telah dibebaskan itu berterima kasih kepada kigede. Tetapi justru dapat sebaliknya. Mereka mendendam karena kigede dan para pengikutnya telah membunuh kikap patar gajalu yang mereka anggap sebagai seorang yang tidak ada duanya di dunia ini bahkan kedua anaknya telah terbunuh pula di sini. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian ia pun berkata, Tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang nampak sekarang kakang. Meskipun samar-samar, tetapi agaknya akan lebih baik daripada aku harus meloncat ke sebuah lubang yang gelap pekat. Kilurah agung sedayu mengangguk-angguk. Seandainya niatmu itu benar-benar kau lakukan, kapan? Kau akan berangkat, gelagah putih? Aku memerlukan persiapan, kakang. Kau juga harus meyakinkan apakah raraulan benar-benar telah pulih seutuhnya, Lugu kemampuan serta aji pamungkasnya. Jika ia sudah pulih, maka iku tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk melakukan persiapan-persiapan kakang. Baiklah gelagah putih. Kau sudah dewasa penuh. Bahkan kamu sudah berkeluarga. Karena itu, sebaiknya segala sesuatunya kau bicarakan dengan isterimu. Kau bicarakan dengan sungguh-sungguh. Kau pelajari untung dan ruginya. Pada setiap langkah yang kau rencanakan. Kau tidak lagi sekedar menuruti keinginan saja seperti anak-anak muda. Tetapi kau harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan baik dan buruk. Mandiri serta bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada dirimu sendiri, kepada lingkunganmu dan terlebih-lebih lagi, kepada yang maha agung. Demikian pula isterimu. Dalam langkah bersama, maka kalian akan mempertanggung jawabkan bersama pula. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab, Ya kakang, nah, sebelum kau mengambil keputusan untuk benar. Benar berangkat ke barat, kau mempunyai waktu untuk memikirkannya dan membicarakannya dengan isterimu. Ya, kakang. Tetapi aku ingin memperingatkan kau gelagah putih. Jangan kau biarkan dirimu untuk tetap bertualang sampai hari tuamu. Kau tahu, bahwa aku tidak mempunyai keturunan. Mungkin aku dapat berbangga dengan sedikit ilmu yang aku miliki. Tetapi tidak ada orang yang akan dapat menyambung sejarah hidupku. Sejarah keluargaku. Untung kakang untara mempunyai seorang anak laki-laki yang dapat menyambung kelanjutan nama keluargaku. Jika tidak, maka aliran darah keluargaku akan terputus sampai di sini. Demikian pula mbokayungmu sekar mirah. Untung pula lah bahwa kakak laki-lakinya mempunyai keturunan pula. Aku berdoa, agar cucu kakang untara dan cucu Adi Suwanaru kelak tidak hanya satu orang saja. Tetapi lebih dari itu. Setidaknya dua orang sebagaimana aku dan kakang untara. Tetapi dari yang dua itu, hendaknya akan dapat berkembang lebih banyak lagi. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia tahu, dalam saat Saar Senja memasuki malam, selagi kilurah agung sedayu duduk di amben yang agak besar di ruang dalam menjelang. Makan malam, terpancar pada keduanya kesepian yang mencengkam. Pada saat-saat yang demikian, akan menjadi semarak jika ada anak-anak yang ikut duduk di antara mereka. Anak-anak yang menjadi semakin besar dan sudah mulai belajar berbagai macam ilmu. Tetapi anak-anak itu tidak pernah ada di pangkuan mereka. Mereka tidak pernah menggendong seorang bayi yang sedang menangis sambil mendendangkan lagu-lagu pujian atau lagu-lagu belayan agar mereka tertidur nyenyak dengan mimpi indah. Gelagah putih juga pernah melihat dengan tidak sengaja, Sekar Mirah mengusap matanya yang basah ketika ia melihat seorang anak laki-laki yang berlari-lari di jalan di depan rumahnya mengejar kakaknya yang lebih besar, yang sengaja mengganggu adiknya. Ketika Sekar Mirah mendengar anak mengganggu adiknya. Ketika Sekar Mirah mendengar anak itu berteriak memanggil kakaknya sambilnya menangis, maka Sekar Mirah lah yang berlari kepadanya. Digendongnya anak itu sambil dibelainya dengan kasih sayang. Sekar Mirah tidak mengusap air mati anak itu, tetapi ia justru mengusap air matanya sendiri. Gelagah putih terbangun dari angan-angannya ketika telurah agung sedayu bertanya. Kau tahu maksudku, gelagah putih? Aku tahu kakang. Paman Widura tentu juga menginginkan seorang cucu. Satu-satunya harapan yang dapat memberinya seorang cucu adalah, kau gelagah putih. Gelagah putih menundukkan wajahnya. Dengan nada berat ia pun berkata, Ya, kakang. Aku mengerti. Tetapi aku berharap bahwa sebelumnya aku ingin memberikan arti dari hidup kami berdua bagi Mataram. Jika kau tidak mendapatkan tongkat baja putih itu, gelagah putih, terdiam. Gelagah putih. Yang mendapat tugas untuk menemukan tongkat baja putih itu tentu dapat berganti orang. Para pemimpin Mataram menyadari bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berat dan sulit. Karena itu mereka tidak dengan semena menem memerintahkan kepada seseorang bahwa orang itu harus dapat membawa tongkat baja putih dan menyerahkannya ke Mataram. Para pemimpin Mataram masih berpijak kepada kenyataan akan keterbatasan seseorang. Karena itu, maka yang diperintahkan oleh Mataram adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat membawa tongkat itu ke Mataram. Tetapi jika usaha itu harus gagal karena berbagai macam kendala, maka Mataram tidak akan menyalahkannya. Ya, kakang. Mataram memang tidak memerintahkan aku untuk pergi, mencari tongkat baja putih itu dengan ancaman bahwa aku tidak boleh pulang sebelum aku berhasil. Karena itu, maka kau harus mempunyai batasan waktu bagi dirimu sendiri. Maksudku, pada lewat batasan waktu itu kau tidak dapat membawa tongkat baja putih itu ke Mataram, maka kau dapat mengembalikan tugasmu itu. Para pemimpin di Mataram tentu dapat mengerti. Bahkan orang-orang yang memiliki nama besar di Mataram pun mungkin tidak akan dapat melakukannya. Aku akan memikirkannya kelap kakang. Baiklah, gelagah putih. Tetapi jangan kasihasiakan tugasmu secara pribadi. Jangan kau biarkan kerinduan Paman Widura membantu di dadanya. Aku mengerti, kakang. Nah, aku ingin menasehatkan kepadamu. Kemanapun kau akan mencari tongkat baja putih itu, sebaiknya kau menemui ayahmu dan minta diri. Aku pernah datang minta diri kepada ayah, kakang, tetapi ada baiknya kau ulang. Agaknya kau juga sudah lama tidak menemui ayahmu dan kakak seputpumu, kakang untara. Akan lebih baik jika kau sempat singgah di rumah Adi Suwandaru barang sehari. Bukankah jaraknya tidak terlalu jauh? Ya, kakang. Biarlah nanti aku membicarakannya dengan raraulan. Kilurah Agung Sedayu tidak dapat mencegah niat gelagah putih dan raraulan untuk memburu tongkat baja putih itu. Selain menjalankan tugas yang memang dibebankan kepada mereka, keduanya memang menginginkan sebuah pengembaraan selain mereka masih terhitung muda. Nampaknya mereka ingin mendapatkan pengalaman dalam sebuah petualangan, meskipun kadang-kadang mereka harus menghadapi bahaya yang sangat berat. Malam itu gelagah putih telah membicarakan segala sesuatunya dengan raraulan. Bahkan keduanya sempat berada di banjar untuk mengamati, apakah raraulan benar-benar telah pulang kembali setelah ia terluka pada saat raraulan membenturkan ilmunya melawan pamungkas tumpak. Namun baik raraulan, maupun gelagah putih telah meyakini bahwa segala sesuatunya telah pulih kembali. Kekuatan ilmu raraulan pun telah putih seperti sedia kala. Kemampuan dan keterampilannya, tenaga dalamnya dan segala galannya telah menjadi pulih kembali. Kita dapat berangkat kapan saja, kakang, berkata raraulan. Kakang Agung Sedayu menganjurkan agar kita minta diri kepada ayah di padepokan orang bercambuk. Bukankah kita berniat berjalan ke barat? Aku sudah mengatakannya kepada kakang Agung Sedayu. Tetapi kakang Agung Sedayu tetap minta agar kita menyempatkan diri untuk menemui ayah, kakang untara dan jika mungkin kakang suandaru. Raraulan mengangguk kecil. Raraulan, berkata gelagah putih kemudian, kakang Agung Sedayu menyinggung akan kerinduan ayah Widura terhadap seorang cucu. Cucu sahut raraulan dengan nada tinggi. Ya, apa maksud kakang Agung Sedayu? Kita harus dapat memaklumi. Kakang Agung Sedayu sendiri tidak mempunyai seorang anak. Mbokayu Sekar Mirah sangat merindukan dapat menimang seorang bayi di tangannya. Tetapi sia-sia. Meskipun kakang Agung Sedayu tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kakang Agung Sedayu sudah mengingatkan agar pada satu saat kita dapat hidup wajar bersama dengan anak-anak kita. Raraulan termangu-mangu sejenak. Ia memang belum memikirkan keberadaan seorang anak di antara mereka. Tetapi yang dikatakan oleh Agung Sedayu lewat suaminya itu memang menyentuh perasaannya. Raraulan, berkata gelagah putih kemudian, Aku sudah mengatakan kepada kakang Agung Sedayu bahwa setelah kita menjalani tugas yang satu ini, berhasil atau tidak berhasil, aku akan memikirkan pendapatnya itu. Hidup wajar di sebuah rumah kecil dengan beberapa orang anak. Kita akan bekerja. Di sawah sebagai petani yang harus rajin agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Raraulan mengangguk kecil. Wajahnya kemudian tertunduk. Nampaknya ia sedang merenungi kata-kata suaminya, bahwa akhirnya mereka memang harus menempatkan diri dalam satu keluarga yang dapat hidup tenteram dan serasi. Meskipun di setiap keluarga akan selalu terdengar tawa dan tangis, namun dengan penuh pengertian dari setiap anggauta keluarga, maka bangunan keluarga yang dilandasi dengan kasih itu akan dapat berdiri dengan kokoh. Ketika Raraulan kemudian menarik nafas panjang, gelagah putih pun berkata, Raraulan, kita akan bersiap-siap. Tetapi kita akan memenuhi pendapat Kakang Agung Sedayu, bahwa kita akan pergi ke Jatianom untuk minta diri kepada ayah dan kepada Kakang Untara serta singgah sebentar di Sangkal Putung. Baik, Kakang. Dalam tiga atau empat hari mendatang, kita akan berangkat untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Ya, Kakang. Dengan demikian, maka gelagah putih dan Raraulan pun telah mempersiapkan dirinya. Sekar Mirah berpendapat bahwa sebaiknya Raraulan juga membawa senjata kewadagan. Agar tidak semata metu dengan menggantungkan pedang di lambungnya, maka Sekar Mirah telah mengusulkan agar Raraulan mempelajari sifat dan watak sehelai selendang. Apakah Raraulan mampu memergunakan sehelai selendang untuk dijadikan sebuah senjata kewadagan? Namun kemudian permainan selendangnya akan berkait dengan ilmu tenaga dalamnya. Keterampilan tangannya dan kecepatan geraknya. Kau dapat mencobanya, berkata gelagah putih, kau sudah mempunyai dasar ilmu yang memadai. Sebagai murid utama orang bercambuk, Kakang tentu juga memiliki ilmu itu dengan mapan. Ya, kita akan mencobanya, apakah ilmu cambuk Kakang itu akan berarti untuk mempermainkan sehelai selendang. Hampir sehari penuh, Gelagah putih dan Raraulan berada di dalam sanggarnya. Bahkan di malam harinya Agung Sedayu dan Sekar Mirah ikut berada di dalam sanggar itu pula. Sedikit lewat tengah malam, Raraulan dan Gelagah putih menghentikan pencaharian mereka. Namun Raraulan telah menemukan landasan unsur-unsur gerak untuk mempergunakan sehelai selendang sebagai senjata ditopang oleh ilmu tenaga dalamnya yang tinggi. Sementara itu, Gelagah putih pun telah menempatkan dirinya sebagai salah satu murid utama perguruan orang bercambuk. Sehingga karena itu, maka di hari berikutnya, Gelagah putih pun telah menjelajahi pula ilmunya itu disanggar bersama Kelurah Agung Sedayu. Tetapi Gelagah putih tidak memerlukan sehelai cambuk. Dengan pengalamannya yang luas serta kecerdasannya, maka Gelagah putih telah mampu meluluhkan ilmu cambuknya dengan berbagai macam ilmu yang pernah dipelajarinya. Sehingga dengan demikian, maka Gelagah putih dapat mempergunakan berbagai macam ilmu yang telah luluh itu untuk menompang kemampuannya mempergunakan senjata khususnya, ikat pinggangnya. Karena itulah, ketika kedua orang suami istri itu siap untuk meninggalkan tanah perdikan, maka keduanya tidak nampak membawa senjata apapun. Tetapi Raraulan telah menyangkutkan selendang lurik berwarna ungu di bahunya, sedangkan Gelagah putih mengenakan ikat pinggangnya yang khusus pula, dengan timang yang telah dilekati lempengan tembaga pertanda wawanang dan kewajibannya. Menjelang keberangkatannya, Gelagah putih dan Raraulan telah menghadap Ki Gede Menoreh dan Ki Arga Jaya untuk minta diri. Ditemuinya pula prastawa yang masih sibuk memperbaiki berbagai macam tatanan yang ditumbangkan oleh Ki Demang Puda Lawang, Gelagah putih dan Raraulan juga minta diri kepada Limpu Isanata dan Yidwani yang agaknya merasa lebih tentera menetap di tanah perdikan menoreh daripada bertualang bersama Ki Sabalintang. Di malam hari, menjelang kepergiannya esok pagi, Ki Jaya Raga masih juga memberikan berbagai macam pesan. Ki Jaya Raga yang lelah menjadikan Gelagah putih sebagai muridnya berharap bahwa Gelagah putih pada satu hari kembali dengan selamat di tanah perdikan menoreh. Nger, berkata Ki Jaya Raga, jangan pergi terlalu lama. Aku sudah tua. Aku tidak tahu, umurku masih ada berapa tahun lagi. Aku berharap bahwa aku masih dapat melihat kau pulang. Kami tidak akan terlalu lama Guru, jawab Gelagah putih, seandainya tugas kami harus kami jalani sampai berbilang tahun, maka setiap kali kami akan pulang meskipun hanya sebentar. Bagus. Aku memang berharapkah setiap kali singgah di tanah perdikan ini. Jangan sampai 10 tahun atau lebih tanpa pulang sama sekali, sehingga kadang-kadang segala hubungan telah terputus. Ya, Guru. Kakang Agung Sedayu pun telah berpesan, agar aku membatasi diri dengan petualanganku. Kakang Agung Sedayu berharap aku dapat hidup wajar sebagaimana kebanyakan keluarga. Tinggal di sebuah rumah. Membangun rumah tangga yang baik bersama anak-anak. Aku sangat sependapat, Gelagah putih. Kalian memang bukan dilahirkan untuk menjadi petualang. Karena itu, ingat-ingatlah pesan kakakmu yang juga gurumu itu. Ya, Guru. Pagi itu, ketika langit cerah dan berwarna kemerah-merahan oleh cahaya fajar, maka Gelagah putih dan Raraulam pun sudah siap untuk berangkat. Di halaman Kelurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Kijaya Raga dan Sukra melepas mereka sampai ke Regol Halaman. Keduanya akan menempuh perjalanan yang panjang. Namun mula-mula mereka akan pergi ke Jatianom dan Sangkal Putung. Di Regol Sukra masih juga bertanya, kapan kau akan pulang ke rumah ini? Gelagah putih tersenyum. Katanya, aku tidak dapat mengatakannya Sukra. Tetapi jangan cemas. Berlatih terus. Aku sudah berpesan kepada kakang Agung Sedayu, bahwa setiap kali kau akan minta bantuannya. Sukra menarik nafas panjang. Ia sudah menjadi remaja yang mendekati dewasa, sehingga ia sudah mulai berpikir lebih panjang dari pikiran anak-anak. Sambil mengangguk Sukra pun berkata, terima kasih. Aku akan mencoba menanyakan kepada Kelurah. Tanyakan kepadanya kapan saja kau perlu. Sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulan itu pun telah dilepas. Sekar Mirah sempat memeluknya dan mencium keningnya, hati-hati di jalan rara. Ya, Mbokayu. Setelah mencium tangan Agung Sedayu, maka raraulan itu pun melangkah surut. Sejenak kemudian bersama suaminya raraulan itu berjalan semakin lama semakin jauh. Ada titik airi di matu Sekar Mirah. Namun Kelurah Agung Sedayu pun berkata, mereka masih muda. Mereka ingin melihat dunia ini lebih banyak lagi. Pada saatnya mereka akan menjadi lebih tenang dan tinggal di sebuah rumah yang akan menjadi sarang keluarga mereka. Sekar Mirah mengangguk. Tetapi tidak ada sepatah katapun yang meluncur dari bibirnya. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan berjalan semakin jauh. Mereka sengaja tidak naik kuda. Ada beberapa pertimbangan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki saja. Sudah berpuluh kali mereka menempuh perjalanan dari tanah perdikan menoreh ke Jatianom. Berjalan kaki maupun naik kuda. Karena itu, maka rasa-rasanya apa yang mereka lakukan itu adalah kerja yang sudah terbiasa. Gelagah putih dan raraulan memilih lewat jalan penyeberangan di sisi utara. Mereka memang berniat untuk pergi ke Jatianom Lampa melewati Mataram. Mereka akan menelusuri jalan-jalan sempit di kaki Gunung Merapi. Gelagah putih dan raraulan merasa berjalan tanpa diburu oleh waktu. Karena itu, maka mereka tidak merasa tergesa-gesa. Ketika mereka sampai di tepian, mereka sengaja memberi tempat lebih dahulu kepada keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, seorang nenek tua dan enam orang anak. Yang terbesar berumur sekitar 10 tahun dengan lima orang adiknya. Bagaimana dengan Angger berdua bertanya ayah dari enam orang anak itu? Aku dapat ikut rakit yang kemudian, jawab Gelagah putih. Jika aku ikut dalam rakit itu, nanti ada di antara kalian yang harus tinggal di tepian sebelah barat kali praga ini. Tetapi Angger berdua datang lebih dahulu. Tidak apa-apa. Kami tidak tergesa-gesa, jawab Gelagah putih. Terima kasih Angger. Kami akan menyeberang lebih dahulu. Beberapa saat kemudian, maka rakit pun mulai bergerak. Sementara itu, beberapa orang anak muda berdatangan turun dari tebing yang landai di tepian. Seorang di antara mereka berkata, Kalau kita lebih cepat sedikit, kita dapat memakai rakit itu. Kita pakai yang datang dari sebelah timur itu. Ya, sahut kawannya. Lalu ia pun berpaling kepada Gelagah putih dan Raraulan, Hi, kau berikan kesempatanmu kepada orang yang menyeberang bersama cindil abangnya itu. Nanti kau pun harus memberi tempat kepada kami jika rakit yang menepi dari arah timur itu berhenti. Gelagah putih dan Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah putih pun berkata, silahkan ke sana. Aku tidak tergesa-gesa. Bagus. Namun kawannya yang bertubuh tinggi, tegap seperti raksasa berkata, Tetapi biarlah perempuan itu naik rakit bersama kami. Perempuan itu istriku, kisana. Ia akan naik rakit bersamaku. Bukankah bisa saja ia naik rakit bersama kami? Nanti biarlah ia menunggumu di tepian seberang. Itu tidak perlu. Mungkin kau menganggap tidak perlu. Tetapi aku berpendapat sebaiknya istrimu naik rakit bersama kami. Seorang kawannya yang lain tiba-tiba saja menyahut, ya. Biarlah ia naik rakit bersama kami. Bukankah itu tidak wajar, kisana. Perempuan itu berpergian bersama suaminya. Kenapa ia harus naik rakit bersama orang lain? Sementara suaminya juga akan menyerbang dengan rakit. Jangan banyak omong. Hi, marilah duduk. Ikut aku. Terima kasih telah menonton.